selamat pagi webinar, webinar ini merupakan webinar, rangkaian webinar yang terakhir di bulan September yang mengangkat tema data security and AI technology in the field of digital pathology pagi ini kita akan banyak membahas penerapan AI atau kejelasan kebuatan ini di dunia pathology khususnya di mikroskopi digital ya nah kenapa harus didigitalkan, kenapa harus menggunakan AI lalu bagaimana kita mengamankan datanya serta melindungi privasi dari data medisnya itu sendiri bagaimana, nah itu akan kita bahas pada pagi hari ini baik maksud saya ini Neorambot selama perjalanan ini sudah melakukan beberapa kolaborasi dengan beberapa badan baik pemerintah maupun swasta dan juga ada juga dari kampus kalau di pemerintah ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada BBPT kemudian kita juga pernah berkolaborasi dengan TNI AU ada ID terus ada kampus dari UGM ada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kemudian dari rumah sakit ada RSTM serta dari rumah sakit bunda kemudian ada juga dari Hultex kemudian Samsung Research dan juga IAES atau Indonesian Artificial Intelligence News Portal ini merupakan asosiasi AI di Indonesia yang terakhir kita juga berkolaborasi dengan BPPT membuat sebuah platform data mining khususnya untuk mengumpulkan data medis, radiologi untuk mengumpulkan data CT scan atau X-ray kemudian itu untuk diolah modelnya agar keluar menjadi model AI kemudian bisa untuk membantu diharapkan bisa untuk membantu rumah sakit-rumah sakit dalam menganalisis COVID ini ya tentunya ini memang bukan menjadi sebuah keputusan menggantikan dokter tapi diharapkan bisa membantu dokter dalam membantu menganalisis COVID-nya itu ya terutama dari citra radiologinya ya pagi ini menarik sekali ada tiga pembicara yang pertama ada Bu Afia Hayati dari UGM beliau adalah Head of Intelligence System Department of Computer Science and Electronics FMIPA Universitas Gajah Mada kemudian nanti pada sesi kedua ada Pak Iwana Datat beliau adalah teknikalit di Intel kemudian nanti menyusul dari sesi terakhir yang ketiga yaitu Dr. Gregorius Dimantoro beliau adalah chairman of the Health Tech Indonesian Association baik selanjutnya izinkan kami dari Neorabot mengenalkan sedikit tentang apa yang kami kembangkan di Neorabot Neorabot berangkat dari problem yang kita tangkap yaitu ada beberapa problem diantaranya ini kalau di Indonesia itu memang kan merupakan negara yang berpulau-pulau gitu kan sedangkan jumlah dokter dan sebaranya khususnya dokter yang ekspertis itu belum merata ya ini menjadi salah satu problem juga terutama apalagi di top case di Indonesia kan cancer menuruti di urutan pertama nah ini membutuhkan analisis yang cepat tetapi secara infrastruktur sama keberadaan pemerataan dokternya itu sendiri masih belum merata ini menjadi salah satu problem di Indonesia khususnya kemudian yang kedua yaitu high investment citra untuk atau alat untuk mendigitalkan citranya itu sendiri itu sangat mahal kemarin di webinar yang kedua ada yang bilang bahwa alat untuk mendigitalkan satu preparat khususnya untuk citra whole slide image satu preparat utuh itu harganya bisa sampai 5-7 miliar sangat mahal sekali kemudian yang ketiga itu ada kemungkinan untuk human error diagnosisnya ini wajar soalnya setiap orang kan mungkin akan berbeda-beda hasilnya dalam mengamati satu citra mikroskopisnya itu sendiri ya banyak faktor juga mungkin ada yang kelelahan atau mungkin memang dia jam terbangnya belum tinggi atau yang lainnya itu salah satunya kemudian yang terakhir itu manual distribution untuk menganalisis atau berkonsultasi ke dokter yang lebih ekspertis di Indonesia masih menggunakan cara manual yaitu dengan mengirimkan set preparatnya itu ke dokter yang lebih ekspertis ini tentu saja memakan waktu selain itu juga beresiko pada rusaknya preparatnya itu sendiri kan nah ini yang coba ditangkap oleh Neorabot dan kami coba mengembangkan produk yang menjawab semua permasalahan ini nah apa solusi yang kami bangun selama ini yaitu membawa patologi ke cloud computing oke disini Neorabot merupakan startup yang membangun sebuah platform berbasis cloud dimana di platform tersebut patologis atau insan mikroskopis lainnya dapat saling berkolaborasi dan mendokumentasikan citra preparatnya itu lebih aman serta lebih long term gitu ya soalnya storage-nya terletak di cloud dan itu sudah aman terletak di situ jadi tidak lagi mengalami kerusakan preparatnya secara fisik atau mungkin sedangkan ini citra preparatnya sangat berguna sekali terutama untuk melatih data AI-nya ke depan itu semakin banyak citra preparatnya terus saja kan untuk pelatihan AI-nya itu sangat berguna sekali ini sangat sayang sekali apabila datanya itu dihancurkan nah Neorabot mencoba menghadirkan storage yang berupa cloud ini agar datanya ini dapat tersimpan dengan baik dan dapat diambil insight-nya untuk kebutuhan di kedepannya terutama untuk analisis AI-nya itu sendiri nah berikut ini kurang lebih apa yang dikembangkan sama Neorabot yang pertama itu citra tentu saja membutuhkan citra yang sudah didigitalkan kemudian di cloud-nya sendiri Neorabot itu tentu saja menyediakan sebuah storage kemudian selain itu kita juga mengembangkan annotation tools atau image analysis tools yang lainnya untuk memudahkan dokter atau insan mikroskopis itu menganalisis citra digitalnya kemudian yang menariknya lagi kami juga membuat atau mengembangkan fitur untuk kolaborasi nah disini sangat berguna sekali untuk telekonsultasi atau mungkin sebagai media edukasi buat patolog-patolog terutama di platform Neorabot ini ya jadi nanti user itu dapat saling mengomentari atau membagikan insight-nya di citra digitalnya itu dalam satu platform dan tentu saja sangat mudah untuk digunakannya nah dari layanan-layanan ini diharapkan juga nanti dapat memberikan output berupa informasi atau insight yang sesuai dibutuhkan oleh usernya itu sendiri karena kita membawa solusi digital mikroskopi dan patologi ini ke cloud tentu saja akan banyak sekali benefit atau manfaat yang bisa kita dapatkan salah satunya melalui platform Neorabot ini bisa kita gunakan sebagai telekonsultasi dan long term storage-nya juga sehingga media digital atau citra digital preparatnya itu dapat tersimpan dengan baik dan aman kemudian yang ketiga juga bisa buat kolaborasi kemudian dapat diakses di multi-platform atau multi-device kemudian yang terakhir juga bisa digunakan untuk menganalisis citra digitalnya itu sendiri termasuk di dalamnya input AI-nya itu sendiri selanjutnya saya jelaskan bagaimana proses workflow atau data mulai dari yang belum digital sampai dengan di upload ke platform Neorabot itu sendiri yang pertama itu preparat di proses digitalkan itu menggunakan tiga opsi jadi Neorabot menghadirkan tiga solusi sebetulnya untuk proses digitalisasi citra digitalnya itu sendiri yang pertama itu kita mengembangkan aplikasi Android sehingga proses untuk menjelaskan bisa lebih mudah cukup menggunakan device Android yang sudah kita punya dan kita taruh di mikroskop menggunakan docking atau adapter nah itu kita juga membuat adapternya itu supaya device Androidnya itu bisa diletakkan di mikroskop kemudian yang kedua itu ada konektor konektor itu sebagai contoh OptiLab atau kamera Sigma yang sudah sering digunakan itu nanti tinggal dihubungkan ke laptop kemudian membuka aplikasi yang kita kembangkan di proses digital baru langsung nanti di upload ke platform Neorabot kemudian yang terakhir scanner scanner ini yang memang tadi sesuai permasalahan di awal itu tadi alatnya ini untuk mendigitalkannya itu memang mahal sekali khususnya untuk seluruh lapang pandangnya atau wholesale image itu nah Neorabot kebetulan juga sedang mengembangkan hardware yang diharapkan untuk bisa untuk mendigitalkan citra mikroskopik itu seluruh lapang pandang atau wholesale image seperti itu setelah didigitalkan menggunakan tiga opsi ini baru di upload ke platform nah di dalam platform ini banyak sekali fitur-fitur yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya dapat berkolaborasi dapat saling berkomentar dapat juga menganalisis menggunakan tools-tools yang sudah kami sediakan di platform serta juga dapat menggunakan AI-nya untuk menganalisis membantu menganalisisnya itu sendiri nah untuk memudahkan membuat model AI kami juga sudah menyediakan tools di dalam platform tools-nya khususnya untuk membuat rectangle atau labeling istilahnya men-tagging datanya sebelum diproses AI-nya itu sendiri dan setelah di-tagging ini nanti datanya bisa di-export ke dalam JSON nah itu datanya itu sudah siap untuk digunakan atau di-training ke sistem AI-nya itu sendiri untuk menghasilkan model AI oke, sesuai dengan tema pagi ini yang mengangkat tentang data security nah kami akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana keamanan data atau perlindungan data yang dilakukan oleh Naurabot yang diterapkan atau diaplikasikan di sistem kami terutama sistem code kami kurang lebih dapat dilihat seperti di gambar di bawah ini di slide ini jadi untuk proses transmisi data baik dari komputer pengguna ke komputer atau ke server cloud sudah menggunakan protokol yang ter-enkripsi tentu saja dan Naurabot berusaha untuk selalu meng-update protokol keamanan yang digunakan kemudian yang terakhir ini menggunakan TLS versi 1.3 kemudian di-upload ke storage nah di dalam storage ini pun sudah menggunakan sistem autentikasi tersendiri jadi tidak bisa sembah orang atau user yang dapat langsung mengakses ke sistem storage kami kemudian untuk melindungi seluruh data citra yang di-upload ke platform Naurabot ini kami mencoba untuk mematuhi semacam guidance atau compliance dari HIPA ada juga beberapa guidance lain seperti dari FDA ada juga DICOM selain itu ada juga HL7 atau level 7 nah itu coba kami aplikasikan di Naurabot khususnya untuk merindungi data yang di-upload di platform di proses awal registrasi user itu sendiri di dalam EOLA sudah dijelaskan bahwa citra yang di-upload itu diusahakan untuk tidak mengandung data-data pasien salah satunya untuk melindungi data preversi pasien sendiri itu nah sedangkan di dalam HIPA itu sendiri sebetulnya tidak ada ketentuan-ketentuan teknis petunjuk teknis bagaimana cara melindungi data khususnya data citra medis itu sendiri tetapi sebetulnya di dalam sistem cloud yang kami gunakan itu sendiri sudah mengaplikasikan keamanan itu sendiri khususnya terkait protocol sama pelindungan AHA itu sendiri kemudian setelah data-data citra itu kami latih atau sudah masuk di dalam platform Neorabot itu sendiri data itu dapat dilihat secara langsung oleh user terutama ini data yang sudah dilatih oleh sistem AI kami jadi untuk memodelkan citra digital ini tentu saja harus ada satu dokter atau user yang memang ekspert jadi setelah proses digitalisasi ini dan keluar hasil model AI-nya itu sendiri itu tidak serta-merta kita langsung anggap balik kita tetap perlu verifikasi ke dokter yang cepat nah itu supaya dari AI-nya ini memang benar-benar error rate-nya itu kecil seperti itu oke selanjutnya nah ini ini kalau di dunia kesehatan khususnya medical service itu ada beberapa cadence atau apa ya petunjuk yang digunakan untuk melindungi data atau keamanan datanya itu sendiri salah satunya ada FDA guidance FDA itu sebetulnya ada banyak sekali guidance tapi kalau yang merujuk ke Neorabot ini sebetulnya ada medical device data system medical image storage device and medical communication device itu yang kami jadikan acuan untuk melindungi data digital yang sudah masuk ke platform Neorabot sendiri kemudian ada HIPAA Health Insurance Portability and Accountability Act ada L7 Health Level 7 dan ada juga Health DICOM ini yang kami gunakan pada saat bekerjasama dengan BPPT untuk membuat data platform mengumpulkan data citra radiologi kemarin itu untuk penanganan COVID itu jadi citra-citra yang sudah di upload memang sudah bebas dari data-data pasien sehingga keamanan atau privasi pasien itu sendiri sudah terlindungi seperti itu tapi intinya dari semua guidance yang ada ini goalnya adalah untuk menyediakan atau menghadirkan keamanan data serta privasi yang benar-benar confidence seperti itu intinya adalah itu goalnya nah Neorabot memang sudah berusaha untuk memenuhi semua guidance ini terutama ke depan kita coba juga untuk memenuhi ada standar ISO juga 27001 itu khususnya untuk keamanan datanya sendiri nah itu kita akan ke depan memang berjalan untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi syarat yang memang dipersyaratkan oleh ISO 2071 itu sendiri oke mungkin itu dari pengantar dari kami Neorabot jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan jika tidak ada kita bisa langsung ke pembicara pertama yaitu Bu Afi Bu Afi Hayati dari UGM beliau akan menyampaikan tentang AI itu dan pengalamannya juga beliau dengan Neorabot itu seperti apa kebetulan kami Neorabot bersama Bu Afi itu pernah kerjasama riset yaitu mengenai DNA Komet Asai mungkin nanti bisa disampaikan lebih detailnya oleh Bu Afi atau karena itu mungkin langsung saja waktu kami persilahkan untuk Bu Afi menjelaskan tentang AI-nya semoga Bu ya terima kasih banyak Mas Ardi ya terima kasih banyak atas kesempatannya begitu ya kali ini saya diberikan kesempatan begitu sebenarnya mewakili dari tim kami begitu terkait apa yang telah kita atau kami kerjakan gitu ya nah tadi sudah dijelaskan atau sudah disampaikan yang terkait dari Neorabot jadi memang kami ini salah satu mitra dari Neorabot begitu nah mungkin karena apa namanya kami dari imu komputer jadi pertama kami akan ceritakan terkait dengan AI dan dikit begitu ya secara overview nanti berikutnya masuk ke Gama Komet dan Neorobot jadi tim kami adalah tim Gama Komet kemudian kolaborasi dengan Neorabot saya sendiri Afia Hayati begitu saya lab sistem dari lab sistem cerdas Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FIMPA UKM begitu ini ya sekilas profil begitu jadi memang bidang atau research interest saya itu terkait dengan bioinformatics kemudian dan biomedical informatics begitu ya jadi memang lebih ke arah itu kemudian ya ini karena kebetulan beberapa mahasiswa saya saya minta untuk join untuk acara ini juga jadi ini saya berikan untuk apa namanya ada channel youtube ya yang nanti terkait topik-topik juga terkait topik-topik bioinformatika kemudian juga AI machine learning pattern recognition begitu nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat begitu ya nah ini terkait kolaborasi begitu kalau dari kami begitu ya maksudnya selain dengan Neurabot jadi memang spesifiknya atau research interestnya tadi terkait dengan bioinformatika biomedical informatics gitu jadi yang pertama kolaborasinya untuk kali ini yang covid kita di genome analysis gitu ya ini kita kolaborasi dengan FKK MKUGM dengan PIC-nya adalah dokter Gunadi PhD kemudian juga dokter hewan Dehendra Wibawa PhD ya veteriner Wates itu badan veteriner Wates kemarin disini kita bekerja sama apa namanya datanya dari FKKMK ya data swab PCR kemudian kita menganalisis genomnya termasuk mengidentifikasi mutasi yang harapannya nanti menjadi salah satu modal atau inisiasi terkait dengan vaksin dan analisis lebih lanjutnya begitu ya kemudian tentang kolaborasi yang lain yaitu ada cancer analisis gitu ini juga masih genome ya karena memang waktu S3 saya di genome informatics jadi kita melakukan mengidentifikasi gen-gen potensial yang dia itu merupakan pembawa atau marker gitu ya bagi cancer kemarin dengan Prof. Sofia Mubarika kita ada kolaborasi bersama dan ada beberapa publikasi juga yang terlahir dari sini gitu ya itu terkait nasofaring cancer untuk cancer analisis kemudian nah ini yang gamma comet yang gamma comet ini dengan Neurabot begitu ya dan juga FKG UGM yaitu Dr. Rina begitu jadi ini nanti saya coba jelaskan atau sampaikan sharing ya sharing terkait apa sih gamma comet itu jadi untuk lakukan analisis DNA jadi kami sangat berterima kasih sekali Neurabot berkenan menjadi mitra di penelitian dan sebagai bentuk Neurabot ini adalah startup yang membantu kami dalam proses hilirisasi produk prototype dari hasil penelitian kami kemudian untuk berikutnya kolaborasinya dengan Sakakibara Sensei dari KU Universiti Jepang kebetulan ini metagenomic analisis untuk rumen analisis atau cairan perut ini sebenarnya melanjutkan studi waktu S3 ini semua kolaborasi tidak hanya saya yang mengerjakan tapi ini tim ada tim penelitian dan saya tergabung di salah satunya kemudian NGS analisis untuk banana untuk pisang jadi Prof. Siti Subandiah itu kalau di UGM julukannya Profesor pisang beliau juga melakukan analisis terkait bagaimana produk banana itu bisa internasional karena kalau misalnya kita jalan-jalan atau kita sempat stay atau tinggal atau mungkin belanja di luar negeri banana itu bukan dari Indonesia pisang itu sebagian besar dari Brazil atau Thailand tapi Indonesia belum masuk tapi memang size-nya beda banana yang dari yang di ekspor yang masuk negara itu besar-besar ini salah satu yang saya tangkap salah satu Prof. Biyah ini Siti Subandiah ini ingin melakukan improvement terkait banana ini menggunakan NGS analisis atau genome analisis juga ini kami di Lab System Cerdas kami ada research group yaitu Bioinformatics yang memang kita concern tentang research interest ini jadi menggunakan AI dan menggunakan teknik-teknik yang ada di imu komputer untuk membantu memecahkan bersama case-case yang ada jadi memang semangatnya adalah semangat kolaborasi semangatnya adalah semangat multidisiplin itu yang kita pegang jadi kami di sini bekerjasama dengan peneliti lain dan juga mitra ini yang yang baru dengan hilirisasi yang gamakomet dengan Neurabot kalau memang yang genome analisis ini karena masih tahap di Covid masih tahap di Hulu ini belum sampai ke hilirisasi kemudian Prof. Rika juga masih cancer analisis juga masih mencari kemarin baru sampai di marker karena step-step selanjutnya lebih banyak begitu ya nah ini untuk kolaborasi nah untuk kali ini senang sekali gitu ya jadi nanti saya coba menyampaikan atau sharing terkait yang gamakomet ini yang kolaborasi dengan Neurabot begitu ya nah sebelum ke gamakometnya gitu saya hanya pengenalan sedikit begitu hanya review saya rasa semua pasti sudah 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 jauh sudah paham ya mungkin jauh lebih paham daripada saya juga gitu ya terkait kecerdasan buatan kemudian ada musim learning nah tadi juga pembahasannya topiknya adalah terkait dengan privacy begitu ya nah nanti mungkin share dari kami lebih ke data setnya itu ya jadi data set untuk musim learning yang bisa didapatkan kemudian cerita terkait gamakomet dan Neurabot ada dua yaitu gamakomet berbasis desktop berbasis web dan data set ada gamakomet yang di deploy atau ditanam di platformnya Neurabot nah ini untuk AI saya rasa mungkin sudah sudah apa namanya berulang kali gitu ya mendengar bahwa AI itu menjadi salah satu motor untuk revolusi industri 4.0 ataupun untuk society 5.0 kan gitu ya ini memang salah satunya dengan kemajuan hardware yang dalam apa namanya mengolah bisa mengolah data yang banyak dalam waktu yang cepat akhirnya metode-metode AI yang mungkin lebih spesifiknya di deep learning itu jadi terangkat begitu ya jadi seperti yang lecun itu terkait CNN-nya itu sudah ada di disertasinya gitu kan tahun 90-an tetapi baru ngebom di 2010-an gitu ya karena salah satunya juga disupport oleh hardware begitu ya nah ini memang sekarang menjadi high demand begitu si machine learning dan AI begitu ya jadi kita bisa lihat di hampir semua apa namanya press release atau surat kabar gitu ya itu sudah semua berbasis AI berbasis machine learning deep learning dan selanjutnya nah bahkan begitu ya di Cina gitu ya mungkin kalau di Cina kita kenal kalau AI itu muslim learning itu ada Fevely ada Andrew NG gitu ya itu orang Cina orang Chinese semua nah di Cina itu dia mempublis mempublis textbook AI pertama untuk high school students gitu ya jadi kalau misalnya kita di Indonesia itu yang belajar AI mungkin ya yang belajar AI kalau kami di imu komputer itu mata kuliah wajib sejak dulu saya kuliah gitu ya kemudian ya sekarang di UGM sendiri kalau di UGM sendiri ada namanya mata kuliah interdisiplin namanya transformasi digital yang semua bisa ambil gitu ya orang kedokteran juga bisa ambil yang salah satu topiknya adalah AI itu kan itu masih jenjang level apa namanya S1 atau kuliah gitu ya dan itu tidak wajib itu transformasi digital tapi kalau di Cina ternyata mereka sudah mempublis ya textbook AI untuk high school students nya gitu jadi untuk apa namanya senior school nya jadi ini ini ya let's see gitu ya mungkin apakah nanti ya ya jelas ya kalau misalnya dilihat itu Cina menjadi salah satu negara yang apa namanya apa namanya super power gitu ya itu saya rasa ya itu sesuatu yang mungkin akan sangat terjadi gitu ya karena AI itu menjadi salah satu motor dan Cina sudah memiliki inisiasi yang sungguh sangat jauh besar nah kemudian saya masuk ke machine learning ya saya masuk ke machine learning disini di machine learning saya cuman cerita sedikit begitu ya tentang machine learning nya jadi yang pertama yaitu tentang apa namanya tax begitu ya jadi kalau machine learning itu kan jadi kita sebenarnya ngapain gitu ya sebenarnya kita adalah memberikan atau mengajari gitu ya mengajari si komputer kita agar dia itu bisa belajar gitu ya dia bisa belajar seperti human gitu ya jadi ya itu singkatnya jadi disitu maka ada tax apa sih yang mau kita ajarin gitu kan tax apa gitu jadi pekerjaan apa gitu yang mau di ajarin ke mesin atau ke komputer itu gitu ya kemudian nah untuk mengetahui tax seseorang atau human itu sudah ahli atau sudah dapat melakukan tax itu kan berarti ada performance measure ya jadi sebenarnya ini saya ambil dari apa namanya bukunya ini ya yang deep learning itu jadi keywordnya memang ada dua yaitu tax dan performance measure jadi kita mau mengajari atau istilahnya memberikan pembelajaran apa gitu tax kemudian itulah tax kemudian untuk mengukurnya itu kita perlu performance measure kan gitu jadi nah untuk mengajari supaya si mesin atau komputer itu ya apa namanya bisa apa namanya bisa belajar seperti manusia belajar gitu ya seperti otak manusia itu belajar maka disitu perlu learning algorithm begitu jadi ada algoritma pembelajarannya gimana jadi algoritma agar si mesin itu dapat memiliki dapat belajar dan memiliki knowledge gitu ya seperti human kan gitu nah ya seperti manusia kalau learning algorithm kita misalnya mau belajar itu kan ada proses belajar itu pasti butuh data atau juga pengalaman gitu ya jadi misalnya disini contohnya adalah kita taxnya itu adalah playing checker gitu ya nah kalau semakin berpengalaman gitu ya bermain atau playing checkernya harapannya dia akan memiliki probabilitas yang lebih tinggi ya untuk memenangkan di game berikutnya nah disini atau mudahnya gitu ya algoritma pembelajaran itu kita belajar dari data kan gitu ya jadi algoritma yang mampu learn from data begitu ya nah ini beberapa tax yang secara general ya yang common tax gitu common tax nah disini nah ini yang common tax ini contohnya adalah klasifikasi yang paling paling sering ya klasifikasi gitu ya kemudian regresi begitu kemudian ada mesin translation gitu ya ini ini hanya yang common tax yang paling sering dibahas gitu ya mungkin ya yang sering dibahas kemudian ada anomaly detection ya atau deteksi anomalia atau deteksi anomali terhadap suatu data gitu ya nah ini apa namanya salah satu contoh common tax gitu ya nah kemudian tadi common tax itu kalau secara general gitu ya itu bisa kita map atau dalam bentuk representasinya dalam bentuk map begitu ya jadi ada supervised learning begitu kemudian ada unsupervised learning kemudian ada reinforcement learning gitu nah untuk supervised learning ya itu artinya apa berarti proses pembelajarannya itu ada reference-nya ya atau ada target gitu ya nah contohnya misalnya klasifikasi gitu klasifikasi yang memang dia memiliki target atau sudah memiliki target atau label gitu misalnya kita tahu misalnya image tadi ya misalnya cancer sama tidak cancer jadi data itu sudah dilabeli gitu ya cancer dan non-cancer kemudian regresi gitu ya regresi itu kita juga sudah punya reference atau sudah punya apa namanya targetnya yang dalam arti kalau tadi klasifikasi labelnya adalah dalam bentuk kelas kategorik gitu ya kelas cancer atau non-cancer kalau regresi ini dia reference-nya atau labelnya itu dalam arti dia dalam bentuk numerik ya misalnya apa misalnya forecasting kasus covid kita ingin mem-forecast kasus covid dua minggu ke depan gitu itu kan kita menggunakan reference dari apa namanya data begitu ya data kasus covid yang sebelumnya sebelumnya jadi misalnya kita ingin forecasting dua minggu depan gimana gitu walaupun nanti forecasting untuk jumlah kasus covid itu banyak sekali metode atau pendekatannya kebetulan kami ada penelitian kolaborasi begitu dengan Malaysia gitu ya ini untuk forecasting kasus covid tapi Malaysia sudah flat sedangkan Indonesia itu data Indonesia itu lebih sulit di forecast dibanding dengan data Malaysia karena data Malaysia sudah curve-nya atau curve-nya sudah flat sedangkan Indonesia masih naik dan dia apa namanya Indonesia itu naiknya kadang apa ya jumlah besarannya gitu ya itu unpredikt maksudnya error model kami kalau model yang kami coba itu error error untuk data Malaysia itu lebih kecil dibanding data di Indonesia walaupun trainingnya tetap beda menggunakan datanya gitu ya ini untuk forecasting kemudian unsupervised learning jadi kalau unsupervised itu sudah ada referensinya ada label baik dalam untuk tadi ya kelas ataupun numerik begitu ya kalau yang unsupervised learning itu tidak ada labelnya jadi contohnya apa contohnya misalnya ya ini yang tax-nya yang paling mudah adalah clustering gitu ya kalau buat contoh di kelas gitu ya misalnya saya di kelas saya minta mahasiswa gitu ya mengerjakan tugas tolong dong buat lima kelompok begitu saya memberikan tugas kelompok tolong buat lima kelompok nanti kan mahasiswa tanya lima kelompok itu nanti ibu yang bagi atau kami membagi atau menentukan sendiri kelompoknya ya dibagi sendiri aja gitu ya nah otomatis mahasiswa itu kan akan mengelompok gitu ya atau meng-cluster sesuai dengan apa biasanya ya kalau mahasiswa yang teman dekat kayak gitu ya jadi yang sesuai naturalnya nature-nya secara nature itu yang satu frekuensi diantara mereka gitu ya atau enggak bahasanya paling mudah satu geng kan gitu satu geng itu dalam arti apa berarti antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain itu dia memiliki kesamaan kesamaan yang tinggi gitu nah itu juga yang terjadi di data clustering gitu ya jadi antar data itu ada similarity ada kesamaan jadi kita enggak kita enggak tahu gitu ya misalnya dia cancer atau non-cancer kita kita enggak tahu gitu pokoknya di cluster aja nah kalau dengan metode clustering karena tidak ada misalnya expert yang mana sih cancer mana yang tidak kita coba clustering saja gitu nanti dia kita menggunakan metode clustering nanti yang datanya mirip akan mengompok menjadi satu data yang lain kok jadi satu gitu ya jadi itu contoh clustering tidak ada label gitu kemudian reinforcement learning reinforcement learning ini adalah suatu tipe pembelajaran yang dia itu kalau superfaced dan unsuperfaced outputnya kalau superfaced outputnya kelasnya apa begitu ya atau forecastingnya nilainya berapa kalau unsuperfaced learning clusternya atau kelompoknya apa kan gitu tapi kalau reinforcement learning outputnya itu action gitu jadi ini banyak digunakan untuk agent misalnya robot navigation gitu ya jadi outputnya adalah action maksudnya bagaimana ini meniru dengan perilaku manusia misalnya kita melihat tiba-tiba saya lagi jalan melewati daerah ini ya ke Gudung Kidul gitu ya mungkin ya nah itu atau ke daerah Boyolali atau ya kalau ke Jawa Timur itu saya senewat ngawi kan hutan-hutan tiba-tiba kita di depan kita ada harimau gitu ya pas nyetir mobil apa yang dilakukan gitu kita kan tidak melakukan klasifikasi ini harimau enggak tapi kita langsung reflect apa langsung action misalnya kalau naik di dalam mobil ya kita diem kalau enggak ya mobilnya mundur ke belakang kemudian mencari jalan lain nah itu kan outputnya adalah action nah ini adalah reinforcement learning jadi dia mengeluarkan outputnya adalah action nah karena outputnya adalah action nah di reinforcement learning ini dia butuh policy policy terkait kebijaksanaan kepolicy akan memberikan reward kalau actionnya itu sesuai gitu ya dan akan memberikan punishment jika actionnya tidak sesuai begitu jadi itu ini adalah tiga tipe pembelajaran untuk di pembelajaran nah ini sedang topik begitu ya terkait apa namanya AI dan banyak digunakan apalagi sekarang kita masuk era big data begitu dimana atau bukan big data tapi kalau istilahnya di kedokteran tuh nah maksudnya kolega di kedokteran mitra kami di kedokteran menyampaikan sudah tsunami data gitu ya jadi data itu banyak tapi bagaimana mengolahnya salah satunya adalah menggunakan machine learning nah untuk performance measure-nya kadang ya sebagian besar yang menggunakan accuracy error rate precision recall F1 atau sensitivity jadi ada suatu nilai secara statistik yang untuk menentukan apakah model yang kita bangun dengan pembelajaran mesin itu sudah bagus atau belum ya ini kemudian masuk ke data begitu ya ini privacy data nah ini memang kami di orang-orang komputer itu juga kita kita ngerti gitu ya maksudnya bukan kita mengerti tapi kita belajar terkait dengan AI terkait pembelajaran mesin tapi pada saat sudah saat mulai mencoba mengimplementasikan metode yang kita pelajari kita kadang bingung ini buat apa ya apa sih metode yang kita pelajari itu supaya dia bisa bermanfaat lebih bagaimana caranya nah ini memang jawabannya adalah harus kolaborasi harus multidisiplin supaya metode kita atau istilahnya apa yang kita dapatkan itu bisa lebih bermanfaat dengan multidisiplin nah disini akhirnya kita harus belajar beberapa jenis data jadi kalau di kami data set itu secara garis besar ada dua yaitu data set sekunder dan data set primer nah data set sekunder berarti dia otomatis yang sudah ada dan bisa digunakan secara bebas dalam tanda kutip ya bebas biasanya untuk academic purpose dan juga kita harus melakukan citasi nah jadi di secara apa namanya general salah satu yang biasa digunakan yaitu UCA Machine Learning Repository jadi biasanya kalau kita bagian machine learning kita bisa ambil data atau cek data sekunder itu di UCA Machine Learning Repository tetapi memang ini sudah dari lama sekali UCA Machine Learning dari zaman tahun pertama kali itu data iris biasanya yang dipakai ini dari tahun 90 awal jadi memang ini repository yang sangat besar dan kita bisa menggunakan dalam proses pembelajaran kita atau pada misalnya kalau ada proses transfer learning itu kita bisa pakai yang mirip dari sini nah biasanya mahasiswa atau kita kalau mau belajar lebih dalam kita pakai ambil dari sini data set sekunder nah kemudian baru nanti spesifiknya itu nanti baru kita pakai data set primer data set primer itu adalah data set yang diambil directly tidak mengambil dari sumber sekunder kemudian data set sekunder yang lain itu sumbernya yang lain selain UCA Machine Learning ini dia bebas digunakan dalam tanda kutip maksudnya academic purpose dan mensitasi sumbernya itu juga yang kedua adalah data in brief jadi data in brief ini ini baru kalau UCA Machine Learning ini dia bentuknya adalah repository tidak papernya atau publikasi ilmiahnya bisa di jurnal yang lain sedangkan kalau data in brief ini adalah jurnal jadi kita orang yang meneliti dan mendapatkan data secara primer kemudian kita bisa submit ke data in brief kemudian datanya itu harus di open jadi kalau masuk ke data in brief datanya harus di open disini bisa merupakan salah satu sumber untuk melakukan penelitian ataupun pemahaman materi lebih jadi disini contohnya ini saya cuman kategorinya macam-macam jadi ada yang agriculture biologica semuanya banyak ini kita bisa memilih ini lebih up to date dibanding dengan yang UCM Machine Learning jadi kalau yang UCM Machine Learning itu biasanya untuk belajar sedangkan kalau yang data in brief itu untuk ke lebih ke research atau untuk membantu kita pada saat proses pre-trend model Machine Learning kita kemudian lalu untuk Gamma Comet bagaimana ini saya cerita sedikit Gamma Comet itu apa ini Gamma Comet ini berawal dari ide terkait software software analisis Comet aside untuk deteksi kerusakan DNA software analisis Comet untuk deteksi kerusakan DNA saat ini bukan sebagian besar tapi semuanya yang free itu dirancang atau didesain untuk data atau sampel yang non mukosa mukosa bukal jadi dia lebih ke kultur sel softwarenya sedangkan karakternya itu berbeda antara yang kultur sel dengan mukosa bukal ini sebenarnya dari dokter Rina beliau susah sekali mencari software yang dirancang khusus untuk mukosa bukal padahal diperlukan itu idenya dari situ jadi ini adalah software analisis Comet aside untuk deteksi kerusakan DNA pada sampel usapan mukosa bukal jadi lebih spesifik didesain untuk data yang seperti itu walaupun sebenarnya kalau dikembangan tidak terbatas untuk mukosa bukal tapi karena datanya kami menggunakan data primer yang diambil langsung dari lab basah atau wet lab dari kedokteran gigi usapan mukosa bukal jadi apa sih yang dilakukan yang dilakukan adalah kita melakukan identifikasi image comet aside-nya dan melakukan identifikasi dan klasifikasi jadi identifikasi atau deteksi yang dimaksud adalah mana yang comet mana yang tidak comet kemudian kalau sudah comet maka ditentukan dia levelnya berapa begitu semakin tinggi levelnya maka kerusakannya semakin tinggi begitu nah ini di mukosa bukal itu apa namanya di kedokteran gigi itu biasanya digunakan untuk mengetahui efek obat secara oral terutama kalau di kedokteran gigi obatnya adalah obat oral lebih ke obat oral misalnya obat kumur atau tentu itu atau obat yang lain ini dokter Rina mungkin yang lebih memahami beliau yang expertnya itu akan merusak DNA maksudnya seberapa persen itu dilakukan penelitian atau pengecekan terkait hal tersebut nah ini untuk data untuk nama comet jadi ini diambil dari bukal swab kemudian menggunakan proses comet OSC kit dimasukkan di slide kemudian ini kita didigitalkan nah ini yang sesuai juga dengan di neuroabot jadi mikroskopi nah ini kita dapat digitalnya jadi kami pun juga sudah dapat digitalnya jadi ini kolaborasi dokter Rina di wet lab dan sebagai ekspertis nanti untuk melakukan validasi hasil sedangkan kami lebih ke metode komputernya nah ini root mapnya gitu ya root map gamma comet jadi memang sebenarnya dari tahun 2018 ya idenya kemudian 2019 sudah sudah ada bentuknya yaitu prototipnya berbasis desktop kemudian deteksi kerusakan DNA nya kemudian segmentasinya masih secara manual kemudian naik ke gamma comet tahun 2020 ini kita sudah meningkatkan akurasi deteksinya ya sensitivity dan akurasinya kemudian nah ini yang saat ini juga bekerjasama dengan neuroabot yaitu untuk mendeploy di berbasis web dan mobile gitu ya yang pertama berbasis web dulu karena kesulitannya bagi user misalnya bagi user itu atau researcher mungkin ya itu kalau yang ada itu softwarenya harus install nah mereka kadang kan butuh apa namanya dependensi ya pada saat menginstall jadi paling enak memang pakai web base gitu atau mobile base bahkan jadi yang web base itu tinggal input aja gitu ya nanti tinggal input aja nah ini tinggal mengupload image-nya gitu ya nanti disini nanti di modelnya dari pembelajaran yang kami lakukan kami training nah ini kita deploy di platformnya neuroabot ya ini masih dalam tahap pengembangan untuk dideploy di platformnya neuroabot nah disini nanti bisa digunakan untuk menentukan deteksi dan klasifikasi yang tujuannya adalah analisis kerusakan DNA gitu nah jadi kalau misalnya yang berbasis desktop yang pertama kami berbasis desktop ini ya ya itu kekurangannya harus install ya bagi user itu sulit ya dan membutuhkan resource komputer komputasi di di apa namanya di PC dari user atau researcher itu sendiri kan begitu nah sedangkan berbasis web sudah apa namanya lebih mudah jadi bagi user lebih mudah tetapi nanti isunya adalah tadi ya terkait privacy dan juga bagaimana legalisasi datanya kan gitu ya legalisasi data karena kalau berbasis web semua orang mungkin bisa ambil tapi kemarin kalau di gamma comet kemarin sudah diberikan batasan gitu ya jadi yang batasan ini yang berbasis web ini bahwa yang dapat mengambil itu hanya yang owner-nya saja gitu ya sedangkan orang yang misalnya menggunakan sorry orang yang yang bisa mengakses datanya ya owner-nya orang yang menggunakan tersebut gitu maksudnya orang yang memiliki data tersebut gitu ya seperti itu nah jadi sebelum ke lebih jauh ke berbasis web ini cerita sedikit terkait dengan hilirisasi gamma cometnya jadi memang gamma comet ini berkolaborasi dengan neurabot terutama hilirisasi jadi kita buat dua versi yang pertama adalah free gamma comet yang memang untuk academic purpose begitu ya kemudian yang kedua adalah apa namanya mitra gamma comet yang untuk hilirisasi yang penggunaannya begitu ya yang sesuai sebenarnya sudah ada beberapa potensi begitu contohnya adalah sebagai QC atau quality control dari produk-produk yang digunakan secara oral atau pada rungga mulut yaitu pasta gigi obat kumur dan sebagainya ini sebagai salah satu QC-nya gitu ya nah ini untuk hilirisasi nanti dengan neurabot dan bentuk kalau yang free gamma comet ya for academic purpose kalau yang mitra nanti disesuaikan dengan kebutuhan mitranya nah ini nanti ada developing lebih lanjut yang nanti dibantu dan di handle oleh dibantu dan bekerjakan bersama dengan neurabot jadi memang intinya hilirisasi gamma comet untuk deteksi kerusakan DNA pada suatu sampel yang spesifiknya bukal mukosa begitu ya nah kemarin juga kami ada apa namanya kolaborasi atau mitra itu untuk apa ya perusahaan batik gitu perusahaan batik itu kan dia melakukan batik menggunakan cantik nah itu ternyata kan mereka menghirup ini dan lewat apa namanya rongga mulutnya juga terkontaminasi dari si cantiknya itu ya maksudnya dari si batiknya itu zat batiknya nah itu ternyata perlu dilakukan gitu ya perlu dilakukan ini lebih ke academic purpose dulu sih sebenarnya ya bagaimana efek si apa namanya cantik batik itu terhadap karena kan mengenai bukal mukosa gitu ya apakah terjadi kerusakan disitu ya maksudnya ada ada kerusakan DNA disitu nah untuk gambar komentar berbasis desktop kemarin kami sudah publish di Springer begitu jadi ini berbasis desktop dan kekurangannya ya sebenarnya sudah bagus ya sekitar sebenarnya karena tiny dataset kita hanya menggunakan dataset cukup kecil yaitu 130-an karena memang untuk mengambil data primernya itu cukup apa namanya butuh effort dan belum ada dataset sekunder nah sebenarnya mungkin bisa menggunakan dataset sekunder yang bukan bukal mukosa tapi kita belum bisa mengaksesnya jadi ada paper tapi memang datanya itu tertutup ya sudah gitu ya nah ini berbasis desktop kekurangannya itu ya kalau desktop ya sulit digunakan tadi gitu ya nah ini berbasis desktop kami menghybrid antara CNN dengan SVM kemudian dilakukan ya eksperimen perbandingan yang terbaik kemana kemudian jadi modelnya nah harapannya modelnya ini nanti dibantu oleh Norabot untuk berbasis web di salah satunya nanti ditanam di platformnya gitu ya kemudian ini masih dalam tahap penyempurnaan atau deployment ya nah ini tim kami begitu antara Norabot dan gambang komet ya part of ya seluruhnya karena pada saat meeting saja nah ini yang tadi arsitektur sistemnya untuk gamakomet berbasis web begitu ya ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut ya terkait apa namanya bagaimana cara kerja gamakomet atau hal yang lain ya terima kasih mungkin ya mungkin begitu Mas Ardi oke terima kasih Bu Afi menarik sekali tadi kalau yang saya tangkap tadi memang salah satu yang mengakselerasi AI cepat tumbuh itu dari teknologi hardware sendiri itu ya Bu salah satu faktor yang mempercepat perkembangan AI nya itu kemudian tadi yang menarik juga di Cina bahwa AI textbook itu udah diberikan ke siswa high school itu keren sekali ini ada kabar baik juga sih kabarnya kalau di Indonesia dari kementerian pendidikan itu udah mau mulai menerapkan itu ya katanya informatika itu menjadi salah satu mata pelajaran wajib iya komputasional thinking itu ya katanya bukan informatika tapi komputasional thinking namanya lebih ke konsep gitu ya mungkin kalau informatika takut overlap gitu sama yang oh ya turistan yang udah ada dalam sarjana ya itu mudah-mudahan bisa mengejar dengan negara-negara lain juga sih itu oke mungkin ada pertanyaan dari peserta yang ingin ditanyakan ke Bu Afi ini kayaknya banyak mahasiswa saya nih yang join ya ayo mahasiswa saya gak apa-apa bertanya karena ini sebenarnya ada kuliah gitu oh ya mungkin ya beberapa gak mungkin ada yang join lewat ada ada pertanyaan Bu di dari Youtube dari El Nita salam izin bertanya pada kasus komen asai yang tersebut terlihat bonding dan angka berupa persen mungkin seperti confidence value lalu apakah angka tersebut sama seperti akurasi atau bagaimana cara mengukurnya oh ya oke ini tadi ini memang saya tidak menjelaskan secara detail dan teknis sekali ya maksudnya ya jadi memang kebetulan itu memang benar begitu itu adalah confidence value begitu ini mohon maaf ini pecah ya gambarnya terlalu kecil jadi misalnya ini terdeteksi apa namanya kelas 4 ini ya ini kelas 4 dia confidence value-nya berapa nah ini kebetulan kami menggunakan apa namanya metode faster RCNN nah disitu nilai prosentase ini bukan nilai akurasi tetapi nilai confidence value-nya begitu ya bagaimana cara menghitungnya mungkin mungkin saya menjelaskannya yang ini saja ya maksudnya general saja karena kalau secara detail kita harus masuk terkait faster RCNN ya maksudnya apa sih nilai confidence value karena di setiap metode itu kan ada spesifik cara menghitungnya tapi kalau secara general confidence value-nya sama dengan confidence value-nya metode yang lain ya jadi bahwa dia itu diklasifikasikan sebagai angka 4 itu dia itu probabilitasnya berapa berapa persen jadi kalau misalnya misalnya contoh sederhananya misalnya kita punya data data nah ini misalnya kita ada kasus mengklasifikasi data apa namanya gambar tas dengan gambar tempat minum nah ini ternyata ada gambar tas tapi dia bentuknya kecil dan agak mirip kayak tempat minum misalnya gitu nah ternyata diklasifikasi sebagai tas sudah benar tapi confidence value-nya berapa jadi probabilitasnya berapa nah itu jelas biasanya tidak 100% confidence value-nya karena dia tas tapi agak mirip tempat minum jadi si mesin itu atau keberingatan mesin itu keyakinannya berapa nah itu didapatkan dari nilai probabilitasnya kalau di di penting itu kan di akhirnya ada soft max layer nah itu bisa didapatkan dari situ ya soft max layer nilai dari soft max layer-nya itu gitu ya ya mungkin nanti apa namanya mungkin perlu kalau di fase CNN-nya perlu satu kali pertemuan sendiri kalau untuk confidence value-nya tapi secara general seperti itu jadi apa namanya keyakinannya berapa nah itu kenapa ada seperti itu karena kan memang mengklasifai ya kayak manusia gitu melihat gambar ini oh ini tas di tempat minum tapi tasnya kok kecil kayak tempat minum ya agak probabilitasnya atau confidence-nya berapa gitu mungkin begitu generalnya ya logisnya aja ilustrasinya gitu ya itu bukan akurasi kalau akurasi kita menghitung menggunakan apa namanya hasil hasil klasifikasi dari untuk keseluruhan data ya nanti menggunakan confusion matrix gitu ya mungkin begitu mas Andi oke mungkin ada pertanyaan lain dari peserta ya mungkin mahasiswa saya ada ya disini mana mahasiswa saya nah ini harusnya kuliah AE nih hari ini oke sekalian ya sekalian aja supaya nanti juga mengikuti arah sumber yang lain gitu Pak Iwan dan Dokter Greg Juis untuk terkait legalitas dan sebagainya jadi kan supaya paham gitu ya kemarin kan ada pertanyaan juga gimana gitu kalau hasilnya AI bagaimana gitu ya kan apakah itu bisa diterima dan nah itu nanti sekalian makanya saya minta join aja silahkan mahasiswa saya atau yang lain ya tapi ya gak harus segini juga gak apa-apa ya nanti di kelas juga gak apa-apa dilanjutkan di kelas gak apa-apa kalau belum ada pertanyaan mungkin dari saya ada satu lagi selama bekerja sama dengan apa ya untuk hilirisasi tadi itu mungkin ada kendala-kendala apa itu yang dialami dari Bu Afia dan tim gitu ya jadi memang ya terima kasih ini Mas Ardi ya apa namanya kami berterima kasih sekali dengan Neorabot begitu berkenan bekerja sama gitu karena memang kan kami sendiri sebenarnya lebih apa namanya kegiatannya gitu ya atau itu lebih ke akademik ya akademik purpose nah ini kan memang harapannya prototipe ini bisa lebih bermanfaat kalau bisa di apa namanya dilirisasi ya tidak hanya digunakan oleh kami atau kenalan kami gitu ya maksudnya karena biasanya kan kalau akademik purpose ya berarti ya menggunakan biasanya mensitasi papernya atau kenalannya gitu ya maksudnya lebih lingkupnya lebih sempit nah ini harapannya pengennya itu bisa lebih bermanfaat ya walaupun pasti butuh proses yang tidak insan jadi terima kasih kepada Neorabot sudah berkenan gitu ya nanti salah satunya adalah model kami yang gak makomet diletakkan di platformnya Neorabot yang dan Neorabot mensupport untuk hardware juga ya mas Adi ya sekalian nodong ini karena kalau kita hardware sendiri ngurus platform sendiri itu kita sudah waktunya sudah mungkin apa namanya kita istilahnya bagi-bagi tugas lah gitu ya jadi dilirisasi ini kita bekerja sama dengan Neorabot nah ini nanti juga terutama bekerja sama dengan mitra kontrak-kontrak dan seterusnya nanti minta bantuan Neorabot ya bekerja sama berkolaborasi dengan Neorabot karena memang porsinya kan sendiri-sendiri kalau kami dari kami sendiri ya memang lebih ke akadem purpose ke riset gitu kalau kita mengurusi sampai hingga bisa sampai ke hilir itu effortnya atau waktunya kurang gitu ya nah makanya memang perlu mitra bahkan di UGM sendiri atau di saya rasa di hampir semua perguruan tinggi dan di 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 begitu itu kan skema penelitian pun juga membutuhkan mitra dalam proses hilirisasi gitu ya jadi disini Neorabot membantu untuk platformnya dan juga proses nanti ya kemitranya itu ya itu nanti dibantu oleh Neorabot karena kalau kita sendiri udah gak sanggup lah itu ya apa namanya kita bagi-bagi minta bantuan dan bagi-bagi tugas gitu ya mungkin begitu Mas Arti ini ada satu pertanyaan lagi mungkin setelah itu kita lanjut ke pembicaraan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Nanda izin bertanya tentang proses evaluasi hasil model menggunakan AI di dunia medis dalam kasus object detection kita sering menggunakan parameter evaluasi MAP atau mean average precision apakah nilai presisi disini juga dibutuhkan di dunia medis sedangkan data medis memiliki karakteristik yang sangat unik apakah MAP tidak overkill untuk dunia medis seperti itu pertanyaannya terima kasih sekali pertanyaannya bagus sekali kalau pengalaman kami kemarin karena kita apa namanya tadi ya kolaborasi tadi akhirnya untuk proses evaluasi kita juga diskusi dengan pihak mitra kolaborasi kita misalnya dengan dokter Rina untuk Gamma Komet jadi beliau yang nanti memberikan saran sebaiknya nanti parameternya apa untuk Gamma Komet sendiri ini kita pakai sensitivity lebihnya jadi akurasi dan sensitivity jadi dari dokter Rina untuk object detection ini sebenarnya object detection dan juga klasifikasi itu kita makanya akurasi dan sensitivity begitu walaupun kalau dalam proses trainingnya itu kan di faster SNN juga banyak hal termasuk perhitungan bonding box dan sebagainya tapi yang di output di akhir itu kita menggunakan dua parameter tersebut ini tidak lepas dari saran dari expertnya jadi mungkin tergantung case-nya mungkin ya Mas Ardi dan Mbak Nanda kita harus ada expert yang memvalidasi tersebut jadi kalau yang seperti genome itu kami juga istilahnya kita tidak bisa bekerja sendiri untuk memvalidasi itu parameter apa yang kita diskusi dengan Pak Hindra Dr. Hewan Hindra PhD dan juga timnya untuk mengetahui misalnya mutasi itu kan apakah pakai bagaimana benar tidak mutasinya itu ada nilai coverage ada thresholdnya itu berapa nanti pasti berapa nilai threshold coverage yang bagus itu kan human berapa nentuinnya berapa thresholdnya itu kita harus diskusi dengan para expert jadi memang tergantung case-nya bisa kalau misalnya kita mereplikasi penelitian mungkin kan bukan kolaborasi tapi memang mereplikasi penelitian kita cari dari paper-paper yang case-nya mirip biasanya tapi kalau kita kolaborasi malah lebih enak sekali kita bisa tanya langsung atau berkonsultasi langsung berdiskusi langsung mungkin begitu Mas Adi dan Mbak Nanda mungkin ya terima kasih menarik sekali sebetulnya masih perlu banyak waktu untuk ngobrol ini tapi terkait waktu juga kita harus ke pembicaraan selanjutnya terima kasih Bu antas waktunya terima kasih banyak Neurabot kemudian insya Allah ini masih saya stay terus ini nanti masih saya harus tanya ya ke pembicaraan berikutnya karena kemarin sempat membahas gimana hasil AI itu nah ini mumpung ada ini nya ya maksudnya kemarin besok ikut di acaranya Neurabot selanjutnya ini ada Pak Iwan Adabat beliau adalah teknikali di Intel beliau nanti akan mengeluarkan juga tentang AI nya mungkin juga lebih penerapannya di industri oleh sekarang itu untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Iwan untuk memberikan presentasinya ya terima kasih sebentar saya share dulu screen ya ya oke apakah sudah bisa melihat screen saya ya sudah sudah terlihat oke ya terima kasih selamat pagi menjelang siang bagi semuanya terima kasih Pak moderator Pak Ardi terima kasih untuk Neorobot juga yang sudah mengundang saya untuk menjadi salah satu pembicara dan terima kasih juga untuk para peserta yang telah bergabung skills mengenai saya nama saya Iwan Adab-Dab dan saya sekarang bekerja di Intel Microelectronics di Malaysia Design Center saya sekarang berada di Pulau Pinang di Malaysia itu Design Center Intel cukup besar ada sekitar 10.000 engineer dan Malaysia adalah site terbesar di luar Amerika untuk Intel dan di Malaysia adalah kita perusahaan swasta terbesar aktivitas sehari-hari saya itu terlibat dalam pengembangan chip-chip terbaru untuk beberapa produk chip di Intel untuk untuk spesifiknya saya sekarang memimpin SOC debugger untuk discrete graphics Intel yang pertama itu dikenal dengan Digi One dan di marketing dengan brand XE jika Anda mencari berita tentang Intel mengeluarkan discrete graphics akan ada di sana namanya kodenya DigiOne dan salah satu produk yang saya kerjakan itu adalah produk itu selain itu juga saya sekarang adalah memimpin SOC debug juga timnya untuk produk yang terkait dengan generasi ke-11 core produk Intel ini adalah produk yang biasa dipakai di laptop ada beberapa chip di sana ada microprocessor kemudian ada chipset salah satu dari produk itu saya mengerjakan itu juga dan namanya adalah debug team kalau kita membuat chip itu ada miliaran komponen di dalam dan hampir pasti banyak atau ada kekurangan atau ada kesalahan desain di sana dan debug team ini adalah tim yang mencoba menemukan kesalahan-kesalahan tersebut oke sebagai disclaimer di sini saya tidak mewakili Intel dalam presentasi ini dan apa yang saya jelaskan di sini adalah opini saya pribadi oke saya akan menjelaskan beberapa hal saya coba pada dasarnya topik yang akan saya bahas agak umum ada 6 bagian yang pertama saya akan bicara mengenai AI global direction kemana kemana dunia arahnya kemana tentang AI dan secara singkat saya menjelaskan beberapa teknik yang kita gunakan sekarang di AI sekarang dan kemudian berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana AI ke depan saya akan menjelaskan setelah itu beberapa progresi di Indonesia yang saya ketahui yang saya kira relevan untuk kita di sini untuk ketahui kemudian saya akan menjunggung sedikit mengenai data security dan juga pengalaman kami bekerja dengan rumah sakit rumah sakit Indonesia untuk mendapatkan data kemudian dikenakan penutup jadi yang pertama AI global direction itu untuk memahami apa yang sedang terjadi di AI ada teknik yang sebenarnya kita semua bisa lakukan yaitu adalah mengamati perilaku perusahaan-perusahaan besar dalam menanggapi satu isu dalam hal ini dalam AI kita perlu melihat bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut merespon apakah mereka mengeluarkan investasi di sana ini akan membedakan antara apakah AI itu hanya sekedar jargon hype atau memang real ada bisnis di sana jadi kalau kita perhatikan di AI ini kan sebenarnya sudah lama sudah dijelaskan konsep-konsep ini sudah lama mungkin juga lebih awal setelah manusia mulai mengerti ternyata otak manusia itu terdiri dari sel-sel dan terhubung sedemikian rupa saya pikir siapapun yang 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 cukup pintar akan akan mengerti ya bahwa itu adalah teknik salah satu teknik untuk menciptakan kecerdasan makanya mulai muncul neural network tahun 50-an mungkin konsepnya kemudian tahun 90-an juga sudah muncul 80-an tapi baru akhir-akhir ini mulai sangat hot ya sangat besar pergerakannya nah kalau kita perhatikan tahun sampai tahun sebelum tahun 90-an kita perhatikan pergerakan perusahaan-perusahaan besar itu tidak banyak yang mengeluarkan uang di sana paling hanya ya di media ada yang mengatakan oh manusia akan dikuasai robot ya macam-macam ya tetapi investasi yang berputar uang yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk bidang AI sebelum tahun 90-an itu hampir ya sangat kecil ya nah untuk kali ini untuk kali ini kita bisa lihat pergerakannya yang pertama saya pikir kita semua tahu dalam beberapa hari minggu yang lewat diumumkan bahwa Nvidia akan mengakusisi ARM nilainya sekitar 40 miliar dolar dan dalam suratnya Jensen ini saya coba ikinkan dulu oke saya ini oke dalam suratnya Jensen Huang yaitu CEO dari Nvidia itu mengatakan dia mengatakan kalimat ini AI is the single most powerful force of our time ya maksudnya bahasa Indonesia AI adalah kekuatan yang paling kuat paling powerful di jaman kita ini ini Jensen Huang bukan CEO dari salah satu perusahaan terbesar di dunia saat ini Fortune 500 sekitar 300 miliar dolar dan dia akan membeli ARM dan ARM hampir menguasai 99 atau hampir 100% dari mobile prosesor di dunia jadi ketika dia mengatakan begini itu sudah sudah banyak analisa di belakangnya itu yang pertama kemudian Google sorry waktu saya sudah 8 menit mungkin saya percepat oke Google juga begitu beberapa saya pikir tahun berapa tahun yang lewat mereka mengubah arah perusahaan mereka dari mobile first menjadi AI first company Google sekarang sangat besar 1 miliar dolar lebih 1 triliun dolar mungkin besar sekali Google kemudian Intel mengakosisi Habana 2 miliar dolar Nirvana 48 juta dolar mobile AI 15 miliar dolar dan kemudian TSMC kalau Anda tahu TSMC kalau itu kan kalau chip ada dia 10 nanometer 7 nanometer semakin kecil semakin canggih TSMC baru mengumumkan bahwa customer pertama mereka untuk 3 nanometer ini adalah teknologi yang paling maju di dunia 3 nanometer adalah chip AI ini bukan dari Apple atau Huawei atau dari customer yang lain itu adalah salah satu chip yang tujuannya adalah AI kemudian Tesla juga membuat chip AI sendiri kemudian ada startup Cerebrus itu membuat satu chip terbesar yang pernah dibuat dalam sejarah ini besarnya sebesar iPad chipnya sendiri jadi bayangkan kalau Anda punya CPU besarnya sebesar iPad ini khusus dibuat untuk training AI dan saya ingin quote disini bahwa dari Andrew Ng saya pikir kalau mahasiswa karena banyak istri mahasiswa harus nyata Andrew Ng dia adalah pendiri dari Coursera yang juga kursenya salah satu mengenai deep learning adalah salah satu yang paling populer dan umumnya orang-orang yang belajar di AI biasanya paling tidak akan membaca beberapa artikel yang dibuat oleh Andrew Ng dia mengatakan bahwa AI adalah new electricity new electricity maksudnya kalau listrik kan hampir semua di bidang manusia itu ketika ada listrik menjadi berubah kedokteran kesehatan teknologi transportasi semua berubah karena ada listrik demikian menurut dia bahwa AI adalah satu level dengan electricity jadi kalau ada yang mengatakan misalnya ada juga AI disamakan dengan industrial revolution 4.0 IoT atau beberapa blockchain dan sebagainya bagi beberapa penggiat AI dan menurut saya sendiri itu sebenarnya terlalu mengecilkan AI sendiri nah AI levelnya itu harusnya sama dengan listrik oke jadi dari sini apa yang mau saya ungkapkan adalah bahwa kali ini AI adalah real sangat real kenapa lihat uang yang beredar di sana dan perusahaan-perusahaan besar itu juga sudah mereposisi diri mereka untuk merawat keuntungan dan menempatkan diri mereka di posisi terdepan dalam teknologi-teknologi AI perusahaan-perusahaan besar itu ingat ada ratusan ribu engineer yang mungkin pintarnya sama lah dengan kita atau mungkin lebih pintar jadi sangat banyak orang yang pintar di dunia ini dan itu mereka rekrut untuk mempelajari dan menjawab persoalan-persoalan dan terkait dengan AI bisa dari pergerakan ini saya tunjukkan bisa diambil kesimpulan bahwa ini sangat besar oke kemudian ada satu pertanyaan karena artificial intelligence dari sisi bisnis kita kadang bertanya seberapa besar sebenarnya bisnis intelligence ini pertanyaan yang agak menggelitik karena Anda coba bayangkan biasanya orang bertanya berapa besar industri kesehatan ya mungkin kita bisa hitung dengan mudah tetapi kalau kita tanya seberapa besar bisnis intelligence bisnis kepintaran itu berapa ya semua pada dasarnya manusia bedanya dengan makhluk lain adalah lebih pintar jadi artinya AI artificial intelligence dari sisi bisnis itu sangat sangat besar oke saya percepat jadi AI saat ini saya akan singgung sebentar bahwa ini yang paling yang paling umum tadi sudah jelaskan ada supervised learning pada dasarnya adalah seorang guru menunjukkan huruf dan dia mengatakan ditunjukkan hurufnya kemudian dikatakan A murid-murid lama-kelamaan dikatakan begitu akan ngerti juga ditunjukin huruf ini suatu saat dia akan ngerti oh ini A ada proses learning di belakang ketika diulang-ulang ditunjukkan huruf B pada saat yang bersamaan dikatakan B nah itu supervised learning dan ini sangat umum digunakan saat ini dan saya pikir hampir semua kita di siapa yang penggiat penggiat AI atau yang mulai bersinggungan dengan AI pada dasarnya akan umumnya akan banyak image recognition masuk supervised learning dan di bidang kesehatan ini membantu sekali dalam banyak hal itu pertama dari inspeksi ya dari inspeksi misalnya kanker kulit diambil ada abs itu dipoto kemudian absnya akan mengklasifikasi apakah itu termasuk kanker kulit atau tidak itu dari inspeksi kemudian ada juga dari mata dari mungkin ke depan juga di foto mukanya akan wajahnya akan mungkin kalau kita sudah tahu lebih banyak data lagi dan ketahuan ini orang lagi darah tinggi atau ada penyakit lain gula dan sebagainya mungkin itu ke depan bisa jadi akan muncul ya kemudian ada juga untuk level imaging ya ini juga saya pikir teman-teman banyak yang tahu x-ray dan CT scan ya x-ray itu bisa di AI bisa mengklasifikasi apakah itu terkena tuberculosis di BC ya itu salah satu hal yang paling besar yang saya amati di x-ray terutama yang relevan dengan Indonesia adalah TBC identifikasi TBC kemudian ada CT scan juga untuk COVID-19 juga ada BPPT Neorobot juga bagian dari task force tersebut ada x-ray dan CT scan dimasukkan ke AI yang supervised learning kemudian dia akan keluar klasifikasi apakah itu terkena COVID-19 atau tidak kemudian juga di bidang histologi nah ini Neorobot saya pikir bermain di sini ada automatic cell classification counting dan lain-lain sebagainya histologi sangat penting jadi untuk identifasi cancer contohnya bisnis atau uang yang habis di dalam terkait cancer itu sangat-sangat banyak Amerika Serikat dulu saya ingat berapa puluh tahun yang lewat pernah mengelontarkan beliaraan dolar untuk penelitian cancer tetapi tidak ada progres yang jelas dan AI saat ini menjadi salah satu jungtombak yang diharapkan bisa membantu penanganan cancer baik dari sisi precision medicine ya setiap pasien itu bisa nanti dianalisa apakah dia memang ganas atau mungkin seberapa banyak obat yang harus diberikan itu nanti semua ketika data banyak tadi sudah dijelaskan ketika banyak sekali data maka AI mungkin akan bisa inferencing bisa dia bisa mengambil semacam kesimpulan bahwa oh kalau begini maka nyawanya kemungkinan dia hidup masih masih lama atau kalau begini tidak perlu diobati macam-macam oke dan satu lagi yang saya ingin dikatakan di sini bahwa AI itu ada banyak macam teknik ada supervised lagi reinforcement learning gun dan lain-lain tapi saya tidak akan jelaskan di sini oke saya ingin juga ini menunjukkan bahwa di image recognition contohnya selain counting dan identifikasi cell contoh ini satu gambar yang saya buatkan di sini bahwa ternyata ada properti-properti lain dari sel-sel tersebut dalam hal ini struktur dari sel-sel tersebut ternyata menentukan seganas apa kansernya ini salah satu contoh kalau bentuknya seperti ini digabung dengan begini nah itu mungkin kurang ganas atau ada bentuk-bentuk lain ternyata ketika semua data ini dikumpulkan ternyata ada pengetahuan baru oh iya kalau sudah begini itu tidak perlu diobati atau hanya ringan saja atau kalau bentuk lain oh ini sangat ganas harus dilakukan tindakan yang lebih agresif nah ini hal-hal seperti ini sudah clear bahwa dalam dari sisi engineering-nya ini sebenarnya sudah bisa semua dan ini masuk ke dalam engineering problem yang artinya engineering problem itu ada tiga parameter yaitu berapa uangnya kemudian berapa waktunya dan apa yang harus dilakukan kalau uangnya banyak waktunya juga cukup dan fiturnya bisa dilakukan biasanya karena banyak orang pintar di dunia ini termasuk di Indonesia biasanya akan ada orang yang akan membuat solusi tersebut ya contoh misalnya ada robot ya mungkin melihat robot mungkin melihat ada pasar kemudian teknologi supervised learning itu akhirnya diimplementasikan ditambah dengan storage macam-macam jadi saya pikir akan banyak sekali startup perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan teknologi AI bahkan yang simple seperti supervised learning itu untuk menyelesaikan masalah-masalah di sisi lain saya juga mengamati bahwa manufaktur-manufaktur juga akan mulai mengintegrasikan itu semua kemampuan-kemampuan artificial intelligence ya ke dalam peralatan yang sendiri misalnya Olympus itu salah satu leader di pembuat mikroskop dia akan memasukkan fitur baru ke dalam bahwa selain bisa melihat secara digital dia juga akan mulai analisis ya dan dia integrasikan itu dan jual ke customer untuk intel sendiri intel beberapa minggu yang lewat merilis gen 11 generasi ke-11 dari intel core prosesor dengan codename tiger lake dan produk ini khusus sebenarnya salah satu yang paling menarik untuk produk ini adalah bahwa gen 11 mendukung avx 512 avx 512 ini adalah salah satu adalah instruksi-instruksi yang khusus untuk operasi AI jadi anda bisa bayangkan hampir semua laptop nanti kalau dia intel dan imd juga kemungkinan besar di rilis berikutnya akan mendukung juga akan mendukung operasi-operasi AI deep learning yang memang sengaja dibuatkan di sana ada unit khusus untuk mengeksekusi itu jadi dari sini misalnya contohnya itu bisa ada peningkatan 4 kali lipat 6 kali lipat atau 10 kali lipat kalau anda melakukan image recognition misalnya sekarang di laptop anda contoh misalnya yang paling sederhana YOLO atau yang lain-lain dia bisa misalnya 20 frame per second ketika menggunakan intel gen 11 yang baru dirilis mungkin akan naik jadi 4 kali lipat dari 20 menjadi 80 frame per second karena ada hardware khusus untuk mempercepat itu ya oke hal-hal seperti ini akan kita lihat ke depan ya dan kadang kalau kita tidak bergerak dalam bidang itu mungkin kita tidak tahu tapi hanya tiba-tiba oh ini fitur ini bisa dari handphone juga begitu ya Apple juga sudah lama membuat artificial intelligence processor di sana namanya Bionic chip yang bisa memproses di sebenarnya machine learning dan deep learning juga di dalam namanya Bionic chip oke oke di masa depan seperti apa ya di masa depan banyak sekali ketidakpastian ya jadi salah satu hal apalagi banyak mahasiswa di sini bahwa ilmu pengetahuan atau theoretical side of artificial network atau neural network itu belum diketahui sebenarnya itu belum diketahui kalau ada yang mengatakan oh saya mengerti bagaimana neural network bekerja nah itu mungkin dia mungkin tidak paham atau dia ya tidak ya pada dasarnya tidak mengetahui ya maksudnya jadi maksud saya di sini neural network itu tidak diketahui misalnya ada orang yang bertanya saya punya image 100x100 pixel kemudian Anda bertanya saya mau feed forward network neural network kemudian Anda tanya ini nanti akurasinya maksimal berapa persen itu tidak ada orang yang bertanya oh biasanya begini atau lakukan saja dulu run kemudian lihat hasilnya nah itu adalah tanda bahwa kita keseluruhan kita di dunia ini belum mengetahui persis teorinya seperti apa sebenarnya kalau kita sudah mengetahui teorinya maka kita akan bisa menghitung tanpa harus melakukan kita akan bisa menghitung oh kalau begini dimasukkan ke model begini maka maksimal secara teoretisnya dia akan bisa mencapai akurasi sekian harusnya bisa kalau kita sudah mengerti teorinya tetapi ini tidak neural network itu adalah namanya engineering project bukan science project engineering project itu karena kita lihat otak manusia seperti itu makanya kita tiru pas kita coba eh jalan pas ditanya ini gimana jalan ya ya saya buat begini jalan science-nya dimana coba bisa secara teoretis dijelaskan nah itu kita tidak paham nah ini masih banyak perdebatan-perdebatan termasuk sebenarnya intelligence itu sendiri apa secara teoretis juga belum dipahami dengan benar bagaimana manusia itu bisa berpikir bagaimana manusia bisa sadar consciousness dan sebagainya itu masih misteri tetapi kita bisa membuktikan bahwa ketika kita buat oh ternyata bisa jalan AI yang kedua adalah perkembangannya sangat cepat apa yang anda ketahui saat ini anda nomor satu anda yang paling jago hari ini anda semua mengerti bulan depan mungkin sudah tidak lagi AI adalah salah satu bidang yang pergerakannya sangat cepat dan banyak muncul hype yang berlebihan hal-hal yang mungkin muncul 30 tahun lagi seperti robot akan menguasai orang mulai mengatakan oh mereka mulai membawa-bawa itu akan terjadi tahun depan atau beberapa tahun ke depan itu adalah hype tetapi dalam jangka panjang AI akan masuk dalam semua lini kehidupan manusia dari transportasi autonomous vehicle itu akan ada dalam 2-3 tahun kita juga sudah lihat dari Intel juga bermain disana dia sudah ada juga demo-demonya kemudian robot juga akan semakin pintar karena reinforcement learning dari mechanical hand dan kaki dan sebagainya itu tanpa deep learning tanpa AI yang sekarang ini akan sangat-sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk dibuat kemudian kesehatan hukum seni seni juga sudah mulai masuk ternyata AI juga sudah bisa bikin musik di Open AI kemudian art juga dia bisa menggambar di pendidikan di pendidikan yang paling menarik nanti ini banyak sekali sebenarnya tapi tidak cukup waktu untuk dibicarakan karena ke depan juga chip kan sudah diimplant ke dalam tubuh kita dalam kepala jadi dengan AI lagi di device kita di handphone atau di komputer kita misalnya dan ada komunikasi langsung ke kepala tiba-tiba yang tadinya otak kita terbatas kepada volume yang berapa liter ini tiba-tiba mempunyai tidak mempunyai limit lagi nah bagaimana perspektif dari pendidikan itu sangat menarik itu yang punya kemudian perusahaan-perusahaan hardware akan menambah bagian-bagian khusus untuk AI saya tadi sudah tunjukkan bahwa Intel melakukan hal yang sama ke depan akan begitu semua handphone komputer server kemudian juga akan mulai ada implant kemudian juga peralatan-peralatan tangan seperti ini untuk health monitoring dan lain-lain itu semua akan di equip dengan AI oke untuk industri saya sendiri ini yang saya juga jadi takut juga AI pada aplikasi design chip Google mengklaim bahwa AI bisa mendesain komputer chip mereka di bawah 6 jam nah ini dia mendesain maksudnya itu adalah meletakkan transistor itu ya mendesain seperti chip itu seperti kota besar jadi harus diletakkan satu-satu sehingga selesai nah Google bisa melakukan itu dalam waktu kurang 6 jam padahal kalau kita lakukan dengan manusia engineer-engineer itu akan membutuhkan mungkin waktu 3 bulan dengan banyak engineer beratus-ratus hanya untuk meletakkan mengatur-atur itu dalam dalam chip oke ke depan seperti apa AI ini nah ke depan banyak sekali sebenarnya saya sudah jelaskan tadi bahwa kita tidak mengetahui banyak mengenai intelligence mungkin ini masih awal dari awal apa yang kita sekarang punya ini ini adalah awal dari awal dan beyond that itu masih banyak yang lain itu ada yang misalnya neuromorphic neuromorphic adalah teknologi neural network yang meng-copy persis persis sama dengan otak manusia struktur dan teknik-tekniknya juga diusahakan hampir sama salah satunya adalah spike neuron maksudnya dia neuron itu adalah ada spike jadi antara 0 dan 1 jadi komunikasi antar neuron itu adalah 0 dan 1 dan bukan seperti yang sekarang ada apa namanya ada bilangan floating ya yang antara matrix 1 dengan matrix yang 1 lagi ada weight dan sebagainya dikalikan dengan floating point nah kalau spike neuron antara neuron dan 1 itu hanya ada aktifasi high kemudian low dan memang begitulah otak manusia katanya bekerja ya intel salah satu adalah player disana dan sekarang dia punya hardware seperti ini namanya sistem ini seperti ini mempunyai 100 juta neuron dan ini sedang dikerjakan dalam research mungkin universitas juga harus mulai masuk ke dalam karena research yang supervise kan supervise learning juga sudah tahu pada umumnya dan sebagai catatan bahwa manusia punya 86 miliar neuron jadi masih jauh tetapi dengan perkembangan hardware dalam beberapa puluh tahun mungkin kita sudah punya chip yang punya kapasitas sama dengan otak manusia oke progres Indonesia saya mungkin jelaskan dalam 1-2 menit ada beberapa hal penting yaitu pemerintah telah menyiapkan strategi nasional kecerdasan buatan buatan untuk Indonesia ini ini berita bagus dan rekan-rekan yang tertarik dengan AI silahkan cari strategi nasional kecerdasan buatan seranas ini sangat penting kemudian juga ada beberapa komunitas kemudian ada banyak startup dan beberapa produk ini saya ambil dari website-nya NeuroWatt kemudian ada satu yang saya ingin highlight disini bahwa Presiden Jokowi katanya ingin mengganti birokrat dengan kecerdasan buatan nah ini artinya dari sisi pemerintah kalau saya pandang sisi positifnya pemerintah sangat agresif dalam mengadopsi AI nah pertanyaannya kepada kita sekarang ini apa yang bisa kita lakukan ya di Indonesia di strategi nasional AI juga dikatakan oleh Pak Haman yaitu ketua BPPT bahwa penerapan AI di bidang kesehatan adalah salah satu quick win jadi kesehatan menjadi salah satu fokus dari strategi nasional AI untuk menjadi salah satu bidang yang mendapatkan banyak bantuan dari artificial intelligence ini ini panggilan buat kita semua nih untuk yang bergerak di bidang kesehatan untuk mulai banyak melakukan inovasi untuk AI di bidang kesehatan oke di asosiasi dan society juga ada mulai muncul Indonesia AI Indonesia Artificial Intelligence Society ini website-nya Anda bisa gabung ke sana kalau untuk mulai mengetahui AI bergabung link dengan orang-orang yang concern dengan AI juga ada Abdi Abdi ini asosiasi big data dan AI tapi saya tidak begitu mengetahui Abdi saya sendiri adalah termasuk di EIS oke oke data security saya ingin sedikit saja satu menit ini waktunya sudah 31 menit saya untuk Indonesia regulasi perlindungan data pribadi itu belum jelas nanti mungkin pembicara yang lain bisa bantu tapi yang saya tahu bahwa itu masih dalam RUU perlindungan data pribadi ini salah satu yang karena mungkin belum masih dibahas belum efektif dan kalaupun misalnya efektif belum begitu banyak diketahui masyarakat bahwa ketidakjelasan regulasi itu menjadi hambatan bagi kita untuk mendapatkan data nah ini kita alami juga di task force dari PPPT kita kesulitan tim yang untuk mengambil data itu harus bernegotisasi dengan setiap rumah sakit untuk mendapatkan datanya padahal harusnya dengan teknik anum anuminasi itu datanya di nama-namanya dihilangkan kemudian kita bisa mendapat harusnya kita bisa mendapatkan data X-ray ketidakjelasan ini juga menjadi kendala bagi tim kita untuk berkolaborasi dengan negara lain karena negara lain punya data mereka mau memberikan data ke kita dengan catatan bahwa kita juga punya data dan kita mau memberikan data ke mereka nah ketidakjelasan regulasi ini membuat kita tidak mungkin memberikan data yang kita punya ke mereka akhirnya tim kita pun tidak bisa bekerjasama dengan pihak lain oke saya pikir begitu saja saya penutupnya itu saya ingin ulangi lagi bahwa AI is the new electricity kalau Anda ingin berniat untuk dengan AI saya pikir ini adalah bidang yang sangat-sangat baik terutama untuk yang muda saya sudah di bidang elektronik sekitar 25 tahun baru kali ini saya lihat ada satu bidang yang memang benar-benar revolusioner benar-benar menjadi breakthrough untuk bidang-bidang yang lain saya lihat hanya incremental saja penambahan ada sedikit fitur sana-sini tetapi untuk AI saya pikir ini salah satu revolusi sesuatu yang sangat besar ke depan ini akan mengubah hidup manusia kemudian saya ingin tutup dengan cat ini ini adalah grafik yang menunjukkan gambar yang menunjukkan bagaimana manusia seberapa efisien manusia bergerak per gram per kilometer manusia itu berada di tempat ini kemudian ikan salmon lebih efisien dari manusia kemudian macam-macam manusia hanya di sini tetapi ketika manusia diberikan sebuah sepeda dia akan jauh lebih efisien man on bicycle di sini artinya apa ketika kita mempunyai tools yang tepat kita akan jauh lebih efisien dan kita bisa menghasilkan banyak karya yang lebih baik ya kira-kira begitu presentasi saya Pak Moderator ya baik Pak Iwan terima kasih atas presentasinya menarik sekali memang AI sama hardware itu harus saling bersinergi kalau saya melihat dari paparannya Pak Iwannya tadi dan lagi kalau menurut Pak Iwan tadi itu AI apalagi di Indonesia ini masih awal dari awal di dunia di dunia kita masih awal awal kita kita meyakini itu jadi awal dari awal pun sudah begitu menarik ya apalagi nanti ke depan dan tadi dikatakan bahwa yang merujuk ke data keamanan datanya dari rumah sakit kadang sulit untuk memberikan datanya sedangkan tujuan kita adalah untuk membantu mereka atau membuatkan sistem AI agar lebih cepat dalam menganalisisnya karena belum ada kejelasan regulasinya itu ya nah neurable sendiri kebetulan kemarin kan menjadi tim data mining di TFRIC itu juga memang sangat merasakan itu sih jadi untuk proses pengumpulan data itu memang menjadi lama sekali karena memang regulasinya yang belum jelas itu tadi saya dengan Pak Indarto kan di tim itu juga jadi memang saya juga bicara dengan Profesor Bambang ya memang itu kendala ya beliau harus menelpon satu-satu itu direktur rumah sakitnya dan banyak sekali dan itu pun menelponnya pun mungkin harus berkali-kali hanya untuk memberikan data itu salah satu hal di Indonesia kan ada kasus-kasus tertentu terutama untuk kesehatan men-case sebelumnya yang masuk ke yang difonis bersalah karena melakukan satu hal saya tidak tahu persis tetapi yang sepertinya suatu kebijakan itu ternyata dikriminalisasi dan beliau masuk ke penjara nah itu adalah pengalaman sangat buruk ya bagi para pejabat sehingga mereka juga tidak mau ambil risiko ya jadi kalau tidak ada regulasi mereka juga tidak mau karena nanti kalau terjadi apa-apa ketiadaan regulasi itu bisa menjadi hukuman berat ya tapi itulah negara kita tapi mau tidak mau kita juga harus harus smart tidak ada cara lain kita harus berpikir dan bekerja keras untuk menyikapi kondisi kita yang seperti itu betul memang kemarin kalau dibanding dengan negara yang lain untuk pengumpulan data city scan itu artinya cuma satu bulan itu sudah selesai itu pun dari beberapa seumah sakit tapi mungkin juga tidak panas kalau kita bandingkan dengan negara kita soalnya keadanya juga berbeda ya itu itu dia sebenarnya kita bisa dan pemerintah juga di level tertentu presiden Jokowi dengan statement beliau begitu saya pikir sangat agresif juga tetapi kan birokrasi itu kan besar ya bukan hanya satu orang tapi ini berlapis-lapis dan pengalaman sebelumnya itu kan menjadi satu hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja kalau ini kan Pak Iwan tergabung ke IAIS itu ya Pak itu mungkin ada roadmap apa Pak yang akan dilaksanakan khususnya untuk di negara Indonesia ini Pak IAIS lagi reorganisasi juga masih awal juga ya tetapi IAIS telah telah dilibatkan dalam penyusunan strategi nasional IAIS kemudian juga IAIS menjadi seperti banyak bekerjasama dengan BPPT dalam hal ini ditunjuk sebagai badan yang untuk mendefinisikan strategi nasional IA nah strategi nasional IA ini ini sangat penting karena itu menunjukkan ada di sana short jangka pendek jangka menengah jangka panjang jangka pendek itu harus ada quick win itu dia yang saya untuk kesehatan itu salah satu dari lima sektor yang di kalau tidak salah dikatakan sebagai salah satu quick win yang harus dicapai dalam beberapa tahun ke depan jadi saya pikir misalnya rekan-rekan disini yang bicara mengenai sektor kesehatan itu berada dalam posisi yang sangat strategis ya tapi posisi strategis pun kan harus bekerja keras dan berpikir keras untuk menjadi satu bisnis ya atau sesuatu hal yang menghasilkan gitu jadi tetapi posisinya sudah sangat strategis dan saya pikir pemerintah dengan strategi nasional yang sudah ada itu itu akan dengan senang hati menyambut gitu saya pikir Neorobot juga dengan CEO-nya Pak Indarto saya pikir dia punya hubungan yang baik juga dengan PPPT jadi saya senang sekali dengan aktivitas begini mudah-mudahan saja rekan-rekan yang di bidang kesehatan bisa berkembang dengan cepat baik terima kasih Pak Iwan ada pertanyaan dari peserta ya oke sementara belum ada terima kasih Pak Iwan atas presentasinya menarik sekali memang AI ini masih baru awal dan kalau di Indonesia masih memerlukan regulasi yang lebih jelas dan dengan statement dari Presiden Joko ini mudah-mudahan regulasi untuk kesehatan buatan di Indonesia ini semakin bagus dan semakin bisa mendukung untuk perkembangan AI-nya itu sendiri terima kasih Pak Iwan atas waktunya berhubung waktunya juga sudah agak mepet kita lanjut ke pembicara selanjutnya selanjutnya akan diisi oleh Dr. Gregorius Bimentoro beliau dari HealthTech beliau akan memamparkan tentang regulasi dan mungkin legalisasinya terkait AI di dunia kesehatan ini sendiri untuk waktunya silakan Dr. Bimo dilanjutkan kalau sudah jam 11 juga silakan sampai jam berapa ya nanti sampai jam setengah 12 nggak bawa dok oke semangat pagi saya saya dari di Mantoro saya dari sorry saya share screen dulu ya biar kita bisa diskusinya lebih mudah oke sudah kelihatan ya oke ya sudah kelihatan sedikit perkenalan jadi background saya memang dari 2005 sebenarnya saya masuk di dunia digital health masih kuliah waktu itu saya sekarang sebagai ketua HealthTech Indonesia masih di founder startup pro sehat dan juga ada pro sehat medical tentang digital health innovation dan part time di Atma Jaya untuk mengajar healthcare entrepreneurship nah ada beberapa hal yang menarik ini konteks saya kalau mau diskusi selanjutnya silakan nomor handphone saya juga selalu saya open nanti saya akan share link untuk diskusi di grup juga di belakang kita berangkat dulu sebenarnya adalah HealthTech itu sebenarnya term yang kita akhirnya pilih karena sudah familiar dengan fintech orangnya jadi akhirnya asosiasi HealthTech ini menggunakan istilah HealthTech kalau sinonimnya itu digital health sebenarnya sinonimnya karena digital health nah ini di BPJS Kesehatan di WHO ini sudah dibahas bagaimana health information and communication infrastructure ini menjadi landasan untuk pengembangan universal health coverage jadi kita kalau mau bicara tentang kesehatan ujungnya arahnya ke sini ya acuannya kita mau ke sini mendukung pelayanan kesehatan jadi kalau HealthTech sendiri punya apa namanya tagline itu juga advancing health care in Indonesia jadi kita bukan mau menggantikan health care dengan tag itu dasar yang sangat penting we are going to cooperate disini banyak pakar dari yang dokter yang tenaga kesehatan dan juga pakar teknologi nah ini adalah satu hal yang menarik ya saya sering saya hampir selalu memulai diskusi dengan ini karena kita perlu memahami bahwa enam huruf yang merubah medicine dan health care itu adalah 01ACGT jadi it's about digital it's about genetics dan dimana peran AI nah peran AI itu nanti akan masuk disini nih transformasi ke P4 health care jadi pelayanan kesehatan itu saat ini adalah sick care itu kenyataan ya contoh sangat susah kemenkes bilang orang untuk menjaga kesehatan sebelum sakit contohnya covid lah oke people don't give a pip untuk kesehatan oke kita baru nge-aware kalau udah sakit ini salah satu yang memang aneh saya sendiri pribadi masuk ke dokteran karena tertera dengan health tech dan medtech saya tidak pernah punya jadi dokter praktek lapa segala macem gitu dan kebetulan ada beberapa rekan-rekan juga ternyata mirip seperti itu ada yang sekarang di Mary ada yang di UNER ada yang di ITB kita pikir kesehatan itu lebih besar dari sick care oke nah approach ini itu yang sangat penting ya kedepannya karena ini bukan masa depan ini adalah kesehatan yang kita hadapi sistem biologi sistem medisim oke nah dimana AI itu nanti akan terkait ketika data itu sudah semakin besar data sebegitu besarnya mungkin teman-teman tahu terkait dengan Watson IBM Watson yang paling terkenal just case-nya adalah untuk mendeteksi dan mendeteksi dan men-suggest terapi untuk kanker ya di Indonesia sudah ada tapi setahu saya nggak pernah yang full suite kalau di Indonesia ada beberapa yang pakai di rumah sakit yang saya sudah pernah waktu itu kebum rungrat yang paling dekat dengan Indonesia kita sendiri melihat bahwa kalau ngomongin value of money ini berusaha tadi walaupun Pak Iwan sampai bilang agak susah oke kita coba di health AI itu seperti apa oh iya saya izin sebentar ya ini kalau ada noise di belakang karena saya terpaksa sharing anak saya masih PJJ soalnya jadi AI startup ya growingnya luar biasa kalau secara valuation ya dan kita akan melihat ke sini robot assistant surgery virtual nursing assistant ya mungkin sekarang butuhnya chatbot karena di startup saya proses juga kita jalanin ini administration workflow ya jadi supaya nggak burden kebetulan saya hari ini semalam sampai hari ini tuh baru ngalamin ya transfer keluarga dari rumah sakit keluar sakit lain saya baru pulang ke rumah jam 5 pagi saya baru sempat tidur tadi jam 4 gitu so many administrative workflow yang nggak nggak make sense oke fraudnya oke banyak yang lainnya nah di luar udah ada belum sih udah ya Singapura bahkan udah melakukan P4 nah ini kenapa saya share di sini karena nanti landasan tentang apa namanya hukum landasan tentang etik itu harus melihat kalau AI AI nggak akan beri sendiri ini kayak kita mau meregulate sesuatu tapi untuk tujuan apa nah ini harus jelas dulu kalau tujuannya jelas maunya apa dan untuk apa benefitnya itu akan lebih mudah oke nah kita lihat di luar itu udah luar biasa startup untuk AI di healthcare jadi teman-teman silahkan nambahin kenapa karena ya kita masih banyak di neurointelligence which masing-masing bisa specific use case ya kan specific use case silahkan cari marketnya untuk hilirisasi atau dari riset-riset yang ada ada juga teman saya yang cukup cerdas ya dia seneng banget tuh ikut dengan riset apa segala macem terus habis itu operin ke sini cari investor cari entrepreneur gitu ada-ada yang kerjainya seperti itu nah ini luar biasa jumlahnya oke sekarang saya introduce sedikit tentang di Indonesia Health Tech ya asosiasi Health Tech Indonesia ini berdiri tahun 2018 kita lebih melihat bagaimana sistem kesehatan Indonesia ini gak akan bisa sustain dengan atau memberikan service level yang baik untuk 250 juta orang itu kita ngomong tahun 2018 hari ini kita lihat sendiri oke are we happy ada apa namanya solution healthcare itu seperti apa enggak saya aja baru ngalamin gitu ya saya baru ngalamin bener-bener transfer keluarga udah usia 70 tahun lebih lah dengan berbagai aduh lagi jaman dengan era pandemi ini luar biasa ribetnya oke ekosistem background kita gak bisa ada di dunia yang beda selama ini teknologi dan kesehatan itu dari dulu sebenarnya kayak koncoan gitu loh temenan dari dulu tapi seolah-olah gak ada di satu ekosistem yang sama nah ini yang akan berat karena dengan segala mungkin banyak orang bilang kok tenaga kesehatan dokter itu ini banget ya susah banget berkembang apa segala macem gak mau maju apa segala macem sebenarnya sederhana itu pola pikirnya adalah apa yang saya lakukan decision yang saya lakukan sebagai dokter sebagai tenaga kesehatan itu affect others people dead and life dead or life oke jadi apapun yang saya pakai resikonya orang ini lanjut hidup atau enggak gitu so that's the burden jadi ketika ada teknologi baru pasti ada pertimbangan yang sekian banyak ya ini yang jadi kendala ya gak sustain akhirnya banyak yang katanya beberapa yang bilang lebih dari 90% menurut saya sih itu ekstrim ya kita ya banyak kok yang udah 10 tahun mungkin namanya bukan startup tapi perusahaan-perusahaan IT buat kesehatan macem-macem ya nah ini ini bagaimana kita mau support industri dan roadmap ya dari kemarin sampai sekarang terus kemudian 2020 kenapa kandarisasi 2021 mau apa segala macem nanti kita akan share untuk yang selanjutnya oke next di Indonesia udah ada lebih dari 100 startup health tech jadi teman-teman bisa nambahin ya kalau ada perlu diskusi atau apa kemarin baru selesai Open Innovation e-meri kalau enggak selesai lupa ada 20-an kalau enggak salah finalis ya dari situ itu juga semua siap jadi startup baru selama pandemi kalau enggak salah ada 3 atau 4 model startup weekend atau hackathon yang sudah jalan terkait dengan health tech sebenarnya oke nah ini pemerintah ya Kominfo KemainCast sekarang KemainCast sudah jalan banyak oke kita lanjut ini tadi sudah cukup dijelaskan tetapi yang menarik adalah akselerasinya ini tentang machine learning baru banget ya dan kita melihat saya setuju banget kalau dibilang oleh Andrew Ng AI is the new electricity nah ini dari Betalan Mezco yang sharing di LinkedIn ya dan kebetulan saya cukup sering belajar ini ternyata seumuran saya cuma dia bedanya PhD dan apa segala macam di Eropa machine and deep learning tadi di PubMed ya lihat angkanya dari 2005 nah 5 2006 ya tadi angka perkembangannya sampai ini 2019 oke luar biasa perkembangannya eksponensial dan perspecialty-nya juga ada yang paling banyak nah ini jadinya neorabot nih makanya Mas Sindarto nyemplung ke sini nih karena risetnya paling banyak ya jadi mulai dulu dari risetnya paling banyak habis itu radiologi ini juga banyak surgery setahu saya ini banyak eksperimental surgery ini adalah salah satu dari favorit dulu apa namanya metode-metode baru untuk surgery sebenarnya dan sekarang banyak yang assisted ya paling sedikit sampai sports oke nah jadi gini kalau kita ngomong masalah legal gimana sih caranya membuat peraturan buat manusia aja itu susah oke sekarang kita membuat peraturan untuk hasil kreasi manusia gitu mungkin kita bisa address dari sudut pandang sebelum legal kita ethical dulu sebelum legal kita ethical dulu jadi misalnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini karena ini yang akan membentuk nanti ke arah legalnya jadi seperti data sorry sourcing-nya compliance-nya ini sudah ada karena RU PDP pasti terkait dengan ini kita mulai dari data kemudian dari produk development-nya adalah validasi algoritmanya dengan manusia ya ini kalau mainnya anotasi ya berarti agak lucu gitu kayak ibaratnya saya ngajarin apa namanya anak main piano gitu terus saya disuruh adu main piano setelah anaknya ini punya jam terbang jauh lebih kira dari saya gitu sebagai gurunya guru piano masalah ya tapi itu harus kita kerjakan juga kan salah satunya nah kemudian bagaimana untuk di clinical deployment-nya saya selalu sertakan nanti link-nya segala macam bisa ini dari jurnal semua kok karena tadi saya dengar selintas banyak yang dari akademik ya jadi bisa dipelajari lebih lanjut yang menarik adalah ini ini beberapa kali dari kemarin saya siapkan ini black box algoritm jadi kemarin ada satu case ada satu perusahaan yang mau meng-create suatu algoritma terkait dengan kesehatan dan kita diskusi tapi mereka mengadopsi dari pekerjaan orang lain yang gak bisa dijelaskan gitu loh kayak gimana caranya keluar angka itu dari mana kalau gak ada algoritmanya gimana cara kita mau mengakses tapi sepertinya kalau di machine learning that could happen di learning segala macem bisa jadi ada sesuatu yang kita gak tahu setelah dengan desain bikin CNN atau bikin segala macem tapi angkanya itu dari mana gitu dijelaskan nah ini sangat berbahaya sebenarnya jadi ini saya baca bukan cuma satu dua kali ini black box algoritm itu jangan lain-lainnya apa misalnya sharing personal health information ini kita masih ngomong di ethical principle kita belum ngomong ke legalnya kenapa karena sekali lagi mengatur orang pelaku aja itu gak mudah secara hukum di Indonesia segala-segala tentang kesehatan itu jatuhnya pidana apalagi hasil kreasi dari kita yang dia bisa jalan otonomus lagi AI kan harus jalan sendiri kemudian ada beberapa fenomena yang kita perlu lihat misalnya di clinical ada intervention itu seperti apa ini semua bisa dipelajari karena waktunya agak mepet saya gak sempat jelasin satu-satu konsep-konsep yang ada aja silahkan dibaca ada linknya semua nanti saya akan share jadi misalnya gimana caranya ini ada dua ada dua case contoh yang sebelah kiri ini di nuclear medicine terkait dengan radiologi jadi gimana AI ini mereka melihat untuk oke pertama regulasi itu akan seperti apa dan liabilitasnya seperti apa ya cuma pertanyaan tentang regulasi ini yang memang kita perlu sama-sama jawab dan sekarang belum ada ini kebetulan di sumber yang lain yang tentang breast care cancer nomor satunya regulatory vacuum jadi baru menemukan di EU tentang rekomendasi tentang regulatory sama di US mereka menggunakan semua algoritm itu under FDA mungkin kalau diterjemahkan ke Indonesia nah ini kemarin sempat ada ada joke juga ini saya maju dikit nah ini ya contohnya FDA approval artificial intelligence based device in medicine jadi yang disini adalah AI itu menjadi bisa dijual ketika dibundling sama device gitu ketika dia sendiri apakah dia itu sebagai device ya less likely tapi harus sebagai apa posisinya jadi gak semua AI itu dianggap alat kesehatan atau algoritm ya AI itu adalah alat kesehatan karena bisnis model yang paling make sense ini sekalian si bocoran itu adalah dibundling sebagai device karena kita bisa beli eh gak keliatan ya handphone saya kita bisa beli device oke beli AI bagaimana kamu mengekripsi itu itu sama aja kayak kita nyontek mahasiswa paling pinter ya kan bisa kamu menurutnya enggak gitu kecuali plagiarism itu bisa tapi kalau kita meminjam kepandaian gak bisa ya kan service oke tapi scale gak gak bisa gitu nah ini jadi yang sudah ada bentuknya adalah yang sebagai dianggap device sebenarnya kita kemarin sempat mau bikin FGD habis ini kita bisa diskusi FGD lanjutan adalah bagaimana AI itu perlu dikategorikan yang ke arah secara regulatorinya ya ini ada satu yang dari EU ulasan atau artikel dari WE World Economic Forum lebih general gak terlalu detail yang EU ini bisa worth untuk dibaca nah saya balik ke sini karena ini udah lebih diases lebih dalam dari breast cancer ya jadi unwanted outcomes drivernya kan gak ada regulasinya terus big tech ya nah salah privasi kita saya rasa sudah tidak ada lagi privasi ya mungkin kalau gitu ya kalau teman-teman ini yang caranya privasi yang dilihat semua akun sosmed mungkin itu satu-satunya cara nah kemudian enthusiasm dari klinisian terus tekniknya dan ini-ini juga selalu jadi kendala supply demand dari tenaga kerja karena dokter itu takut banget loh berapa kali ini wah nanti AI akan menghantikan dokter apa segala macam ya belum sampai ke sana lah kalau analogi yang paling sering saya sampaikan tonton aja start track sampai zaman orang ngirim ke apa namanya pesawat sampai ke ujung galaksi mana juga masih ada dokternya gitu ya walaupun ya satu buat berapa ribu anyway sekarang juga udah begitu kok di Indonesia ratio dokter cuma berapa 40 ribu ya gak sampai gitu kan sorry 0,4 nah kemudian ini ya potensial resikonya mitigasinya seperti apa possible solutionnya nah ini adalah framework yang menurut kami sangat menarik ya dan kita bisa kenapa saya bilang sangat menarik karena yang memang belum ada gitu dan PR paling besar adalah ini nih kalau kita ngomong adequate regulatory and legal governance ini pointernya hilang mulu artinya apa artinya kita mesti mohon maaf ya bukan mendikte ngajarin regulator harus dikasih masukkan dan untungnya kayak dengan kondisi sekarang TFRI C19 BPPT apa namanya Sternas KA sama-sama belajar gitu loh dengan Penta Helix dan Nailands itu sama-sama belajar jadi gak mau jalan sendiri lah minimal minimal pakar-pakar yang dari IIS yang dari apa namanya industri yang dari itu semua ditanya dan ada masukan jadi ada proses pembelajarannya tetapi itu baru dari Menteri Stek NPPPT yang bikin regulasinya kalau semuanya dilempar ke Kementerian Teknis ngomongin Health Tech Digital Health aja itu udah dari berapa tahun gak beres-beres rekam medis elektronik 15 tahun saya inget banget saya bilang 15 tahun karena pertama kali bikin portal kesehatan masih kuliah itu udah jadi konser di Health Informatics ini masih ada waktu nah bayangin coba sekarang baru semuanya bingung ini gimana apa segala macam sampai ribut nah ini kelompok kerja kecerdasan kecerdasan sevisial tadi sudah sempat disinggung segilas ini penting teman-teman kalau ada waktu silahkan baca ini free bebas di download cukup ke aiinnovation.id saya kok lupa masukin linknya ai-innovation.id nah yang menarik adalah disini kita ngomong yang tentang prioritas kesehatan prioritas kesehatan ini sudah ada roadmapnya teman-teman bisa lihat ini memang waktu itu diskusinya adalah kita semua dari data kemudian bagaimana 4P tadi 4P itu bayangin genomic nah jadi terima kasih banyak ibu oh udah gak ada ya tadi sudah jalan untuk genomic di apa namanya untuk terkait dengan AI ini kita butuh butuh sekali karena ini sangat terkait kemudian ini tadi sudah sempat dibahas ntfric dengan ekosistemnya pentahelix dan nah lagi ya terakhir tentang health tech Indonesia silahkan kalau tentang health tech Indonesia buka website healthtech.id kita punya 2 grup yang terkait dengan AI grup umum yang di telegram dan satu lagi di WA ini karena grupnya baru tapi udah 100 lebih kalau gak salah kemarin AI health WAG ya s.id slash AI health WAG ini biar gampang diketik aja teman-teman bisa langsung s.id slash AI health WAG ini kerjasama sama IIS juga jadi kerjasama sama IIS health tech waktu tanggal baru bulan ini sih tanggal 5 September kemarin kita pas ada fireside chat nah itu langsung ada berapa puluh kalau gak salah udah nembu 100 kemarin oke sama kalau mau ini ya Neurabut juga youtube channelnya keren banget sekarang banyak konten-konten yang bermanfaat kemarin yang salah satu paling banyak dari youtube health tech id silahkan dicari health tech Indonesia youtube.com health tech id tentang RUPDP nah ini kita ada diskusi dengan komisi 1 EPR ya sisanya yang lain banyak lah untuk pembelajaran jangan lupa nanti kalau slide-nya di-share bahan-bahan yang terkait dengan etikal segala macam itu bisa dibaca dengan lebih detail jadi saya sekian mungkin kalau ada pertanyaan silahkan terima kasih Dr. Fimo dari peserta ada yang ingin bertanya kalau saya amati dari pembicara pertama kedua dan sama Dr. Fimo tadi memang hardware itu sangat mendukung sekali perkembangan AI-nya itu ya kalau tadi dikatakan Dr. Fimo tadi yang punya hardware ya itu yang akan lebih cepat karena jualnya enggak karena kalau dalam tanda kutip dijual ya kalau dalam kutip kita membuat sebuah produk orang lebih gampang nangkep gitu misalnya waktu itu kan ada live core live core itu adalah casing iPhone ada ekagilitnya jadi bisa jadi pasang AI tapi yang dijual apa yang dijual adalah modelnya ya casing handphone bentuknya jadi dia langsung konek ke iPhone ya sama lah kayak misalnya Apple Watch modelnya langsung semuanya dijualnya dalam bentuk device dan saya sih sudah banyak dengar kolaborasi kolaborasi ya moga-moga itu bisa terus berjalan lah kalau memang sudah lagi mulai create gitu ya robot juga bikin device kan akhirnya yang apa stitching itu ya betul sekali iya tapi kan frugal innovation nah kayak gitu kan istilahnya karena mau ngejual bundling kan sama cloudnya apa segala ada benda-bendanya kalau kita gak pegang benda-bendanya terus gimana nah sehingga pada saat itu kalau ditanya regulasinya itu pasti terkait dengan Alkes dengan Farmalkes nah saya kemarin sempat diskusi juga dengan Dirjen Farmalkes prinsipnya ada tiga terkait dengan peraturan apa istilahnya regulasi dengan Alkes itu ya Alkes Kesehatan yang pertama adalah kita ada ada pabrik pembuat ada distribusi gitu yang ketiga ada izin edar yang pertama pabriknya sudah tersertifikasi belum gitu sebagai pembuatnya yang kedua distribusinya sudah punya izin dan standar yang distribusinya belum mungkin kalau obat ada CDOB cara distribusi obat yang baik oke yang ketiga yang paling sulit sebenarnya adalah dari produknya nah ini sebenarnya mau ngajak teman-teman dari IMTA nih Indonesia McNeilk Association kita mau bikin FCD nanti kita undang rame-rame lah untuk kontok hal itu ya karena device sebagai bisnis model jujur jadi device adalah bagian dari bisnis model nah cuma ketika masuk ke device alat kesehatan ya peraturannya masuk ke peraturan Alkes kalau kita mau ngerjain regulasi eh sorry mau ngerjain kenapa saya selalu berangkat di sudut pandangnya ini ya dari bisnis modelnya apa ya karena saya hidup sebagai entrepreneur jatuhnya saya dokter gitu tapi karena kan kita ketika punya inovasi kita mau gilirisasi ya istilahnya kalau di akademis itu nah jadi masalahnya kalau belum involving revenue dan involving ini kita mau pusing-pusing ya cuma seru aja ya cuma seru gitu kan seru aja tapi kalau kita udah oke apa bisnis apa impactnya buat orang kalau kita dapetnya segala macam apa ya kalau sampai ada kesalahan eksesnya apa nah ini jadi-jadi satu hal yang bukan seru tapi deg-degan debar-debar ya produknya nggak dapet nggak dapet funding nggak dapet pusing kita pasti bukan lebih pusing lagi gitu kan nah itu kalau untuk kalau di Indonesia itu sendiri yang memverifikasi Alkes itu apa dok dari Farmalkes dari Dijen Farmalkes Kemenkes itu udah punya apa ya istilahnya backgroundnya juga ada yang dari engineer juga gitu ya dokter untuk memverifikasi Alkes kalau dilihat kalau dilihat dari pejabat-pejabatnya masih banyak yang backgroundnya dari apoteker dari tenaga kesehatan itu itu lagian kan pejabat publik kan dibuka kan namanya jadi teman-teman sebenarnya bisa cari gitu ya nah kita kapan ini mau bikin diskusi ayolah FGD dengan Kemenkes dengan Meristek dengan Komi Info ayo kita bikin lagi diskusi internal karena cuma ya tadi diskusi internal di Health Tech sendiri dengan beberapa mitra kondomisi kita dan legal perlu lihat dulu jangan semuanya tiba-tiba dicemplungin ke Alkes AI-nya ya kan kita mesti lihat dulu ini tuh use case-nya impact-nya yang kemana kalau dia misalnya ke CDSS clinical decision support system yang gak masuk gitu loh kalau di Alkes mungkin lebih cocok ada di belakang HIS atau IMR dulu ya kan nanti etikalnya lebih ke IMR-nya gitu ya kan kenapa 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 kita ngomong etikkel terkait dengan legal karena pertanyaan-pertanyaan itu yang kita harus jawab gitu dan kemudian regulasi itu sebenarnya cuma membuat kemudian membuat ini dalam kerangka yang hukum hitam betas putih tapi pertanyaan etikalnya itu bisa menjadi acuan seperti itu ya bisa menjadi acuan oke karena kalau kita ngomong hukum aja maka akan menjadi ke arah compliance ini teman-teman dari Alkes akan selalu memulai regulatory itu sebagai compliance make sense make sense Pak Iwan juga mungkin kalau di perusahaan apa namanya intel gitu kan kita bikin ini segala macam baru gitu misalnya ciptal komunikasi baru gitu pasti semuanya lisensinya dulu gitu kalau enggak enggak usah mikir jualan dapet dulu lisensinya ya kan lisensinya anda apa itu nah kendalanya kalau belum ada kita enggak mau komplain kemana gak bisa belum ada yang mengaturnya ya kalau dicocok-cocokin kita mesti pinter jadi kita mesti sama-sama sepakat oke yang arahnya kesini jalurnya yang ini oh ini banding sama Alkes yaudah ikut Alkes oh ini masuknya sama HIS misalnya yaudah ikut ke yang IMR dulu oh ini sama apa jadi kita mesti menempat sana dan cara paling sederhana sih kayak kategori atau klasifikasi di asosiasi health tech juga kita mulai dari bisnis model bisnis modelnya apa nih e-learning marketplace atau ya yang jujur yang IoT genetics ini kita agak susah sih belakangan akhirnya yaudah deh semua yang advance ini jadiin satu klasifikasi dulu gitu kita belum tahu belum bisa ngomong tapi ketika mereka udah ada jawabannya kalau saya masuk yang kesini nih ya siapa tahu ada AI yang masuknya insurtech kok insurtech iya big money juga jadi ketika kita ngomong regulasi kita gak bisa ngomong regulasi itu sebagai sebuah kreasi jadi gini produk hukum itu jangan kita sebagai kreator atau inovator kita berusaha menaruh itu sama dengan kreasi kita pusing itu jadi jangan jangan juga kita berusaha membuat hukum karena belum tentu cocok kan udah ada pakarnya untuk kesana nah jadi kalau mau semuanya compliance maka pasti kita hanya bisa mengejarkan yang sekarang udah ada kalau kita bersedia untuk compliance dan mencocokkan dengan apa yang sudah ada itu bagus tapi kalau kita punya pandangan misalnya yang Pak Iwan tadi sampaikan ini segala macam ya pasti belum ada gak mungkin udah ada jadi penerbangannya harus beda yang dari asosiasi health tech sangat dorong adalah regulatory sandbox saya tadi lupa masukin di slide itu ya kita sekarang lagi perjuangkan regulatory sandbox yang pertama terkait dengan telemedicine dulu yang kedua sebenarnya terkait dengan AI itu jadi memang regulasi itu sendiri di Indonesia itu memang belum ada juga kalau dikatakan tadi bahkan sampai dari tahun berapa itu ngurus regulasi belum selesai saat ini terus akhirnya sekarang ada di kelembangan juga untuk ngurus regulasinya sendiri ya itu karena bagian dari apa namanya ya itu itu kembali ke ini sih ke leadership saya sih kalau sepanjang berjalan beberapa belas tahun ini perkembangan yang ada balik lagi ke leadership ada masa dimana bahkan di Kemenkes itu tabu ngomongin digital gitu ya ini kan udah lewat masanya ya jadi ada itu masa-masa jadi gak maju-maju ke segala macam ya ternyata gak bisa dong kalau kayak gini yaudah itu gak bisa kita apa-apain tapi kan berkembang berubah setiap masa kepemimpinan kelihatannya tuh itu sih kenapa saya bilang leadership ini setiap masa kepemimpinan terus kemudian arahnya bisa kesini kesini ya kan ya itu kita mesti jelis soalnya kalau tidak segera diatur pasti akan selalu ada gap ya antara industri sama undang-undangnya mana nih belum ada yang dibuat dibuat jadi akan selalu ada gap sih tadi tuh jadi kalau belum ada regulasinya kita sendiri sebagai kreator sebagai inovator melihat di kerangka etikalnya gitu ibaratnya gini nih kalau kita bikin satu saya cuma bilang ya misalnya robot lah kita create robot gitu robotnya diprogram gitu mau gak kalau robotnya itu boleh melukai manusia tapi gak boleh kan the set of regulation code-uncode yang kita create sendiri tapi itu sebenarnya kan pertanyaan etikal gak ada yang bilang regulasinya belum ada kok regulasi robot harus begini ya EU tuh lagi ngebahas dan robotik regulatorinya tapi kan kita punya pertanyaan etikal kan kayak data mau gak data kita sendiri disebar kemana-mana kayak sekarang jadi jadi seperti itu sih intensinya mungkin kalau kita sempat jadi contoh kejadian kayak ada satu dokumentari tentang social dilema kalau sempat nonton ya dari ya itu kan kreatornya gak pernah membuat light button itu jadi sesuatu yang bisa membuat impactnya ya secara iya teen itu atau remaja itu depresi kan mereka gak punya intensinya itu tapi light button bisa berimpact ke mental health nah itu kan kita gak tau ya itu gak tau ada regulasi atau segala macam sampai hari ini ya gak ada mau gimana ya belum ada ya nah tapi kan kembali ke ethical question apa ia mau dilanjutkan begini terus gitu gitu sih paling ya moga-moga gak terlalu klise ya jadinya saya juga bagian dari yang seneng ngedorong maju gitu daripada gitu-gitu aja iya siap-siap ada peserta mungkin yang ingin tanya katanya banyak pertanyaan masalah ini regulator iya belum ada pertanyaan lagi sih iya gak apa-apa pas ini satu menit udah jam 11.29 kalau gitu terima kasih Dr. Bimo atas sharing-sharingnya yes oke mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan di webinar yang akan datang terima kasih juga pokoknya untuk pembicara tentang sumber yang sebelumnya ada Bu Afi ada Pak Iwan juga terima kasih udah meluangkan waktu Dr. Bimo terima kasih udah sharing-sharing pengalaman dan imunnya perdelanan AI ini di Indonesia masih panjang dikatakan Pak Iwan masih awal dari awal juga masih memerlukan dukungan dari regulasinya juga kalau dari sisi keamanan juga pasti dari startupnya sendiri pasti menyediakan produk yang secure aman buat pengguna maupun kalau di Neorabut tentu saja data pasiennya itu sih dan selain itu lebih dari itu juga kitanya sendiri pasti punya kalau dari Dr. Bimo tadi punya pertanyaan seputar etikal clearingnya itu sendiri harus mempertanyakan itu walaupun belum ada regulasi yang mengaturnya itu harus kita analisis sendiri terima kasih atas waktunya hari ini Neorabut sangat terbuka sekali apabila ada yang mau berkolaborasi atau mau mencoba produk kami boleh email di lab at neorabut dot io sangat terbuka monggo kalau mau ada yang ikut riset bareng atau pengembangan AI bareng monggo terima kasih semua atas partisipasinya kepada pembicara sama peserta yang telah hadir atau ikut webinar pada siang hari ini kami tutup jadi kami terima kasih selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh